Terima kasih. 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 kita untuk mengambil alih sesi webinar silahkan dok baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kepada semuanya, selamat siang kepada dokter Alvia spesialis bedah msurgeon dan selamat siang juga kepada narasumber talk show kita selamat siang kepada teman-teman cimsa semua dan peserta webinar hari ini, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada webinar hari ini dalam rangka memperingati breast cancer awarenessment itu adalah hari kanker payudara sedunia gitu ya, untuk tidak memperpanjang Kodima baiklah saya akan mulai masuk ke acara yang pertama yaitu pemberian materi oleh dokter Alvia msurgeon dengan durasi waktu sekitar dengan durasi waktu sekitar 50 menit itu judulnya dengan clinical aspect of breast cancer and its early detection sebelumnya saya akan membacakan CV dari dokter Alvia dokter Alvia Amiruddin sekarang adalah dokter spesialis bedah yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dan Royal Tarumah Hospital beliau dikenal sebagai konsultan konsultan untuk breast oncoplastic surgeon dan sebelumnya juga menempuh studi spesialisnya di Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2007 selanjutnya saya persilahkan kepada dokter Alvia Amiruddin untuk mempresentasikan materinya silahkan dokter terima kasih dokter Anggita apa kabar dok Alhamdulillah kabarnya baik dan saya juga berharap semua yang di sini kita dalam keadaan dan kondisi yang sehat walafiat ya walaupun masih pandemi ya masih dihantui dengan sisa-sisa pandemi mudah-mudahan sang corona ini sudah bosan dan dia akan pulang ke rumahnya amin ya silahkan dokter untuk presentasinya ya sudah kelihatan apakah slide saya sudah bisa dilihat semuanya sudah dokter jelas tanpa membuang-buang waktu ya kita mulai saja bahwa saat ini kita semua sadar setiap bulan Oktober tahunnya kita diperhadapkan dengan suasana pinkis dimana-mana nah ini menjadi suatu simbol dan lambang dari suatu peringatan hari kanker payudara sebelumnya dimana setiap orang dihimbau untuk selalu aware terhadap kesehatan baik itu untuk dirinya sendiri maupun kesehatan untuk sesama nah kali ini karena kita bicara di bulan Oktober maka saya diminta untuk bicara sedikit tentang kanker payudara dan yang menjadi masalah selama ini adalah banyaknya atau tingginya angka stadium lanjut yang masih merajai negeri kita oleh karena itu saya mengangkat tema mengenal bagaimana mencegah dan mengobati kanker sejak atau di awal pagi nah tanpa saya harus mengajari tapi sekilas anatomi bahwa kita tahu bahwa payudara kita itu tersusun dari beberapa komponen ini kita bisa lihat dari gambar yang tertera di screen itu komponen utama adalah adanya kelenjar susu kemudian as ini diproduksi di lobuls ini dan dia akan dialirkan ke dalam suatu saluran daktel kemudian saluran ini akan bermuara ke suatu tempat atau storage kemudian selanjutnya sebelum dikeluarkan melalui puting susu maka di tempat inilah asi yang diproduksi oleh lobuls itu akan disimpan sementara nah dengan adanya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maka susu yang tadinya disimpan di storage ini dengan kontraksi otot-otot yang ada pada dinding saluran susu kita atau dibantu oleh isapan bayi maka susu ini akan keluar melalui puting susu nah kaitannya dengan kanker payudara adalah ada dua tempat yang paling sering dihinggapi atau diganggu oleh sel kanker pertama adalah lobuls ini jadi dia dapat berasal atau terjadi gangguan atau terjadi mutasi mulai dari lobuls ini kemudian tempat yang kedua yang paling sering dihinggapi oleh sel ganas adalah saluran ini sehingga untuk adik-adik mahasiswa adik-adik saya kalau kita membaca laporan teman sejawat patolog kita akan mendapatkan kata lobulus atau ductal nah ini tentu akan berhubungan atau mencerminkan dari mana asal sel kanker itu mulanya dari mana nah setelah itu kita paham saya bisa melihat sedikit disini bahwa perubahan-perubahan dari normal sel untuk menjadi sebuah sel yang tidak sehat atau infiltrating ductal itu melalui beberapa tahap pertama kita lihat normal sel itu intinya satu titik aja di tengah bentuknya semua sama ukurannya tersusun rapi dan tidak ada sel yang nakal-nakal yang masuk ke dalam daerah tengah ataupun dia keluar tetapi dengan sesuatu yang merangsang atau menjadi pemicu yang biasanya itu dilakukan oleh beberapa faktor maka akan terjadi suatu ductal hyperpressia ductal hyperpressia ini akan memicu pembelahan-pembelahan sel dan mulai bentuknya sudah mulai tidak teratur kita bisa lihat ada yang bentuk lebih gepeng kemudian intinya juga akan ada yang lebih besar dan tidak sama dengan inti yang awal selanjutnya ada step yang kita kenal sebagai typical ductal hyperpressia typical ductal hyperpressia ini masih tetap belum bisa dikategorikan sebagai suatu sel yang dana tetapi kalau kita lihat ada dua langkah yang sudah dilalui maka selanjutnya kalau ini tidak kita hentikan sampai di sini maka kita akan masuk pada ductal karsinoma insa itu karsinoma insa itu maksudnya sel-sel ganas itu belum menembus dinding yang terluar kita bisa lihat ini adalah penampang dari suatu saluran susu dimana dia memiliki lapisan terluar yang pada kasus insa itu memang terjadi perubahan-perubahan dan pembelahan sel yang cukup banyak tetapi masih berlangsung di dalam lumen selanjutnya ada istilah ductal karsinoma insa itu dengan micro-invasion micro-invasion maksudnya selain dia masih berada di sekitar lumen tetapi sudah ada anak-anak kecil yang mulai nakal menempel pada dinding dan ini sudah merobek dinding yang terluar selanjutnya kalau ini tidak kita hentikan sampai di sini maka step lanjut adalah infiltrating jadi pada bacaan laporan teman sejawat patolog kita akan membaca ada kata infiltrating atau invasive ductal karsinoma atau ada kata invasive lobulus karsinoma artinya itu menggambarkan di mana daerah yang rusak apakah dia di lobulus atau dia rusak di daerah ductal nah kenapa kanker payudara ini selalu menggelitik kita untuk dibicarakan setiap tahun bahkan setiap kali ibu-ibu para remaja berkumpul terus kumpul-kumpul di bulan otob biasanya tidak jauh dan tidak jauh-jauh dari masalah payudara kenapa karena kanker payudara ini bisa menyerang semua orang termasuk laki-laki dia tidak memandang usia jenis kelamin status ekonomi status sosial semua bisa kita terkena oleh kanker payudara tetapi pada kenyataannya bahwa statistik menunjukkan bahwa kanker payudara ini 99% itu menyerang kaum perempuan jadi di satu sisi kita merasa sedih tetapi kita harus tahu bahwa apa yang diberikan oleh Allah tentu ada obatnya nah tinggal kita melihat bahwa walaupun jumlahnya sangat kecil kurang dari satu persen lelaki juga bisa terkena dan ini kita kaitkan dengan data yang ditampilkan oleh kelompokan di tahun 2020 bahwa di Asia itu sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu 45,4 persen di Indonesia sendiri kanker payudara saat ini sudah menjadi pembunuh nomor satu akibat penyakit keganasan pada perempuan yaitu sekitar 30,8 persen ini bisa kita mengerti kenapa ranking pertama yang dulu dihuni oleh cervical cancer saat ini sudah tergeser dan digantikan oleh kanker payudara karena pada cervical cancer sudah kita temukan adanya vaksinasi sementara untuk saat ini pada breast kita belum menemukan vaksin seperti kita menemukan covid-19 yang harus bergerilia dan pada akhirnya kita akan menikmati hasilnya mudah-mudahan suatu waktu nanti breast cancer juga bisa ditekan dengan adanya vaksin nah data lain yang kita dapatkan dari sistem laporan sistem informasi rumah sakit itu menyebutkan bahwa di tahun 2008 saja itu kanker payudara sudah menempati ranking pertama penderita rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia nilainya itu atau kisaran prosentasinya sekitar 18,4 persen dan yang paling menyediakan karena hingga pada saat ini kita harus menerima kenyataan yang cukup baik adalah kita masih mendapati itu tinggi sekitar 40 sampai 70 persen kanker payudara datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut atau stadium keempat dan seperti yang semua sudah tahu bahwa apapun yang kita lakukan ketika seseorang datang dan diagnosis sebagai stadium lanjut tidak untuk menyembuhkan tetapi hanya bersifat paliatif saja tentu setiap kali kita berdiskusi karena penyakit ini semakin menyeramkan khususnya untuk kaum perempuan maka yang ada di benak kita selalu bertanya apa sih penyebab dan bagaimana gejala-gejala kanker payudara itu sendiri sebenarnya gejalanya itu sangat tergantung pada organ yang terkena jadi organ apapun yang terkena misalnya ada kanker leher rahim ada kanker ovarium tentu tampilan gejala yang ada pada pasien tertentu itu sangat bervariasi nah seperti yang saya katakan bahwa bervariasinya itu tergantung organ dan lokasi yang terkena kemudian tergantung ukuran dari tumor itu sendiri apakah dia menyebabkan penekanan terhadap daerah sekitarnya kemudian apakah menyebabkan suatu kulkus atau sudah ada luka dan adanya penyebaran ke tempat lain tentu ini akan memberikan berbagai simptom berbagai gejala-gejala yang berbeda tergantung dimana dan status dari kanker itu sendiri khusus untuk di payudara kanker payudara ini bisa kita dapati mulai dari tidak disertai dengan tumor jadi tanpa tumor tanpa penjolan sampai pada kondisi dimana pasien itu datang dengan tampilan yang sangat menakutkan bagi saya dimana putin sudah tertarik kulit sudah kemerahan dan tetapi dari semua yang ada masih kita menjumpai bahwa sebagian besar datang dengan penjolan yang cukup besar nah harus kita ingat bahwa saat ini kanker payudara ini menurut klasifikasi yang ada di WHO itu jenisnya sudah lebih dari 20 dan tentunya dengan berbagai macam jenis ini kita tertantang untuk mendapatkan terapi yang tentunya juga sangat bervariasi sekitar 96-98% kanker payudara ini tidak bergejala dan ini merupakan salah satu penyebab kenapa kebanyakan perempuan atau ibu-ibu yang menderita kanker payudara itu tidak menyadari sampai ketika dia datang ke rumah sakit sudah dalam stadion karena satu tidak bergejala dan tidak disertai dengan rasa nyeri oleh karena itu setiap kita menemui adanya suatu benjolan atau abnormalitas yang ada di dalam di pada payudara kita maka kita harus berpikir bahwa ini membutuhkan suatu pemeriksaan yang seksama dan harus kita pahami bahwa apapun yang terjadi yang tidak dari biasanya pertama harus dipikirkan itu adalah suatu kanker sampai kita bisa membuktikan bahwa itu bukan suatu kanker secara definisi kanker itu adalah sesuatu pertumbuhan sel yang mengalami pembelahan dan pertumbuhan yang tidak bisa kita kontrol jadi kalau kita lihat bahwa sel normal itu dia akan tumbuh kemudian dia akan membelah dan pada akhirnya nanti dia akan mati yang kita kenal sebagai apoptosis proses ini sel kematian sel yang terprogram tetapi tidak terjadi pada sel-sel kanker nah sel kanker itu sendiri mengalami perubahan-perubahan termasuk pembelahan sel yang sama sekali tidak bisa kita hentikan dan tidak bisa kita kontrol sehingga fungsinya akan berubah nah untuk kanker payudara saat ini penelitian dan statistik sudah menampilkan bahwa terjadi hubungan atau kanker payudara bisa diturunkan dengan adanya mutasi gen yaitu sekitar 5-10% dengan kata lain bahwa 90-95% kanker payudara itu banyak dikaitkan dengan sporadik nah apa yang dimaksud dengan ter-sporadik berbagai macam laporan atau jurnal yang sudah kita baca mengatakan bahwa ada kaitannya dengan kakital bebas kemudian merokok kemudian alkohol makanan stres diabetes sampai saat ini kita melihat atau membaca bahwa kegemukan juga erat hubungannya dengan terjadinya kanker payudara nah untuk menjadi suatu kanker maka biasanya sel-sel yang sudah salah tadi yang saya kelihatkan pada gambar awal itu terjadi suatu mutasi DNA dan jika terjadi suatu mutasi DNA maka ini akan menyebabkan pembelahan sel itu akan terganggu pembelahan sel yang terganggu ini tidak serta-merta akan berubah menjadi sel gana tetapi di dalam tubuh kita kita memiliki berbagai macam komponen yang sudah disiapkan oleh Allah ada di antaranya adalah oncogen tumor superset gene dan DNA riptor gene nah oncogen ini adalah sesuatu yang selalu pengen membuat kita susah jadi selalu dia akan bersifat kontra dengan kita namun jahatan yang akan dilakukan oncogen ini bisa ditekan atau direm dikontrol oleh adanya tumor suppresor gene tumor suppresor gene ini akan selalu mengimbangi tampilan oncogen sehingga minimal dia akan seimbang sehingga oncogen ini tidak akan berhasil untuk menyebabkan suatu kanker selain itu ada suicide gene dan ada DNA repair jadi jika terjadi kesalahan atau gangguan pada DNA maka tubuh kita juga memiliki suatu gene yang mampu untuk merepair kerusakan yang terjadi pada DNA kalau kita melihat gambar ini tentu bayangan kita adalah seorang perempuan yang meneteskan air mata tetapi ini seringkali dan bahkan tiap hari ada di klinik yang selalu kita hadapi dengan segala macam cara karena mulai dari yang terisak sampai yang gerung-gerung di kamar praktek juga ada oleh karena itu kalau kita melakukan suatu komunikasi dengan pasien khususnya apabila kita ingin menyampaikan sesuatu tentang phonis kanker payudara maka yang pertama kita harus tahu bahwa ini tentu akan meribatkan emosi dari pasien kita pada adik-adik yang ada di sini saya ingin mengingatkan bahwa teknik-teknik komunikasi yang kita lakukan kepada pasien itu sangat penting ketika kita akan melakukan breaking the bad news karena salah langkah first step yang salah itu akan menyebabkan pasien itu menarik diri dan dia tidak akan kembali untuk mendapatkan terapi nah ini harus kita ingat bahwa ketika kita akan mulai untuk melemparkan atau memberitahu ke pasiennya tentang hasil patologi atau hasil biopsi yang tidak mengenakan di kuping tidak mengenakan di hati maka kita harus tahu kondisi dan status emosional pasien pada saat itu jangan kita mengeluarkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka dengan tidak mempertimbangkan emosi pasien saat itu jadi selain air mata tentu ada mimit yang kadang-kadang kita lihat seperti ini ketika kita harus menyampaikan adanya suatu kabar yang tidak nyaman pasien itu ada yang takut ada yang marah dengan segala tingkah laku bahkan ada yang menangis dan mungkin tidak jarang ada yang harus minta pamit keluar dari kamar praktek nah ini kita sebagai petugas kesehatan yang setiap hari bergelut dengan pasien-pasien seperti ini tentu kita harus memahami dan harus ada kerjasama dan keterbukaan antara pasien dokter dan juga tentunya terhadap keluarga pasien jangan pada saat pertama kita melemparkan atau memberitahukan kabar itu kemudian pasien itu dengan serta-merta memberikan penolakan di depan kita jadi kalau boleh ini saya perlu sekali ingatkan kepada adik-adik sebagai penerus kita pada nantinya bahwa komunikasi yang kita jalani dengan pasien itu dari awal itu akan sangat menentukan apakah pasien itu akan ikut dan melanjutkan treatmentnya di dalam dunia medis atau dia akan keluar dan memilih alternatif sehingga kalau kita melihat bahwa tingginya angka kesakitan dan angka stajuk 4 atau stajuk melanjut di Indonesia salah satu diantaranya adalah kebanyakan dari pasien itu memilih untuk tidak mendapatkan treatment di rumah sakit mereka memilih untuk melakukan treatment alternatif atau herbal yang mana kita tahu bahwa sampai detik ini tidak ada satupun penelitian yang menunjukkan bahwa herbal atau alternatif itu bisa menggantikan treatment yang diberikan oleh pihak medis yang seringkali kita diperhadapkan atau dipertanyakan atau pasien menanyakan kepada dokternya adalah ketika kita sudah memberitahu bahwa ibu menderita kanker payudara serta merta yang pertama timbul pada mereka adalah saya stadium berapa untuk bicara stadium kita masih menggunakan klasifikasi yang lama yaitu masih bergantung pada ukuran tumor yang disimbolkan oleh T kemudian keterlibatan kelenjar deta pening ketiap oleh N dan adanya metastasis atau penyebaran dengan disimbolkan oleh M nah angka harapan hidup ini sangat tergantung pada stadium oleh karena itu kalau kita menentukan atau memberitahukan seorang pasien penderita kanker payudara maka yang pertama kita sampaikan bahwa untuk saat ini untuk saat ini saya stressing untuk saat ini ibu berada di level ini karena bukan tidak mungkin stadium itu akan berubah nantinya tergantung pada kecepatan diagnosis dan ketepatan terapi yang kita berikan oleh karena itu kita harus tahu bahwa semakin dini suatu kanker payudara terdeteksi dan semakin cepat dan diberikan terapi yang tepat maka kita akan bisa menggiring dan menuntun mereka untuk meraih angka harapan hidup yang lebih tinggi nah sesuai dengan stadium ini maka secara garis besar kita membagi ada stadium dini dan ada stadium lanjut diantaranya ada locally advanced untuk adik-adik saya yang masih sementara belajar ya kita lihat bahwa yang dimaksud stadium dini itu adalah stadium 1 dan stadium 2 ketika mereka datang dengan stadium 1 dan 2 maka 5 year survivor itu cukup tinggi bisa sampai 95% sementara ketika mereka datang dengan stadium 3 maka 5 year survival rate itu akan menurun dengan signifikan menjadi 56% dan terlebih lagi ketika seorang datang dengan stadium lanjut stadium 4 atau dengan yang sudah menampilkan adanya suatu penyebaran maka 5 year survival rate akan turun menjadi 19% dan tentunya stadium 4 ini sedapat mungkin kita hindari karena apapun yang dilakukan pada stadium 4 itu hanya untuk bersifat paliatif saja tidak untuk menyembuhkan lagi oleh karena itu tugas kita tugas adik-adik semua tugas kita semua adalah bermain di seputaran ini sekiranya kita memang tidak beruntung atau saudara-saudara kita tidak beruntung kita jangan memberi peluang untuk masuk ke stadium 3 dan stadium 4 tapi mari kita tuntun mereka mari kita bantu mereka sama-sama menyuruhkan breast cancer awareness supaya kalaupun kita terkena kanker payudara kita hanya bermain di stadium 1 dan stadium 2 nah ini beberapa gambar yang bisa kita lihat jadi sesudah adanya suatu penjolan maka kita diharapkan melakukan pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan oleh dokter oleh bidan oleh nurses yang memang sudah terlatih untuk masalah payudara nah sesudah itu tentu ketika kita melakukan kunjungan ke rumah sakit kita akan dituntun atau diminta untuk melakukan mamografi dan OSG mamografi dan OSG bukan suatu paket mati tetapi kita bisa melihat sesuai dengan indikasi misalnya saja yang patent adalah mereka yang berumur 40 tahun ke atas untuk melakukan screening atau melakukan pemeriksaan di bagian radiologi maka dianjurkan untuk melakukan mamografi sementara untuk mereka yang dibawa atau kurang dari 40 tahun kita anjurkan untuk melakukan OSG nah sebelum kita melakukan kedua pemeriksaan ini kita harus tahu dulu apa beda dari mamografi dan apa beda dari OSG mamografi ini kalau kita lihat bahwa dia menggunakan radiasi oleh karena itu kita tidak bisa melakukan mamografi sesering mungkin tapi paling cepat diulang satu tahun satu kali dan hanya dianjurkan untuk 40 tahun ke atas kenapa karena mereka-mereka yang memiliki usia di bawah 40 tahun itu merupakan pasien-pasien yang memiliki densitas payudara yang masih padat sehingga kalau kita melakukan mamografi pada mereka yang masih sangat muda maka kalsifikasi mikrokalsifikasi yang mungkin ada pada gambaran mamografi itu akan tertutup oleh bayangan densitas payudara yang masih tinggi sementara tujuan kita melakukan mamografi adalah untuk melihat adanya mikrokalsifikasi yang mungkin saja itu merupakan suatu titik awal atau merupakan suatu tanda-tanda minimal daktal karsinoma insaito nah bagaimana dengan USG USG diperuntukkan untuk mereka yang berusia kurang dari 20 tahun nah ini sangat membantu kita untuk melihat ukuran dari tumor isi dari bencolan itu kemudian jumlah bencolan yang ada pada payudara yang kita lihat kemudian ada tidaknya peningkatan vaskularisasi di sekitar tumor ataupun di dalam tumor dan yang paling penting juga kita bisa melihat apakah terdapat bencolan-bencolan lain di daerah yang agak jauh dari tumor primer nah tetapi apakah seringkali kita ditanya sama pasien dokter kalau saya melakukan mamografi yang mana sih yang lebih bagus ya mamu atau USG jawabnya yang seperti tadi pertama kita lihat umurnya dulu kemudian untuk melihat akurasi dari keduanya kalau kita mengawinkan keduanya antara USG dengan mamografi pada mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas maka akurasinya bisa mencapai 95 sampai 98 persen nah kendala kita saat ini memang adalah mamografi itu belum merata mesin mamografi di Indonesia ini belum merata di seluruh Indonesia jadi paling tidak kita menggunakan modalitas yang kurah lebih mudah didapat yaitu USG nah stop yang selanjutnya adalah melakukan biopsi kadang-kadang adik-adik itu merasa bahwa atau pasien-pasien itu merasa begitu mendengar kata biopsi mereka merasa bahwa itu adalah suatu yang heroik yang sangat menantang atau berbahaya untuk keselamatan jiwanya harus kita pahami dulu definisi biopsi adalah mengambil contoh jaringan atau cairan yang berasal dari jaringan atau dari tumor yang kita curigai tadi nah di Indonesia saat ini tersedia beberapa opsi atau pilihan yaitu pertama adalah dengan melakukan dengan menggunakan jarum kemudian yang kedua adalah dengan melakukan frozen section di kamar operasi menggunakan jarum ini juga sekarang ada FNAP dan ada cornidal biopsi bedanya adalah FNAP kita melakukan sitologi sementara untuk korbiopsi kita mengambil contoh dari jaringan tumor yang kita curigai sehingga akurasi pada hasil dari cornidal biopsi itu bisa mencapai 95% dan tentunya satu lagi yang harus kita ingat bahwa ketika kita mendiagnosa suatu kanker kayu darah maka selain histopatologi kita juga membutuhkan pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan imunohistokimia nah saat ini imunohistokimia ini kita bisa ekstra kita bisa ambil dengan melakukan dari pemeriksaan cornidal biopsi dan tentunya kalau kita memilih untuk melakukan frozen section itu sudah pasti bahwa kita melakukan atau mengambil jaringan tumor yang pada saat yang sama kita bisa menunggu dan hasilnya akan keluar sekitar 20-30 menit untuk menentukan apakah ini suatu benjolan yang ganas atau benjolan yang non-cancer ketika semua tiga tiga rundulan tadi sudah selesai maka selanjutnya kita akan berpikir lagi kalau tumor itu tidak ada benjolannya harus diapain nah ini adalah gambar ini saya mencoba untuk memperlihatkan kepada adik-adik bahwa tidak terlambahnya suatu tumor atau adanya gambaran mikrokalsifikasi yang ditunjukkan oleh mamografi bukan menjadi halangan bagi kita untuk melakukan biopsi saat ini tekniknya sudah sangat maju yaitu dengan bantuan radiolog yang sangat bagus sekali yang memiliki jam terbang yang bagus untuk memasukkan suatu wire dengan tuntunan USG dan ujung dari wire ini itu tepat berada di ujung atau di atas dari daerah yang kita curigai yang pada gambaran mamografinya itu dalam bentuk atau gambaran mikrokalsifikasi nah kalau saya menyebutkan kata mikrokalsifikasi berarti itu ada pertanyaan kalau dokter menyebutkan mikro berarti ada yang makro nah betul jadi mikrokalsifikasi adalah pengapuran pengapuran atau titik-titik pengapuran yang ukurannya kurang dari 2 mm semua yang kurang dari 2 mm kita sebut mikro dan semua yang lebih dari 2 mm kita sebut makrokalsifikasi nah mikrokalsifikasi inilah yang menjadi buruan kita sebagai presurgen ya karena kita akan melihat konfigurasi atau shape dari mikrokalsifikasi itu mikrokalsifikasi ini ada yang bentuknya linear seperti kalau kita di kampung ya kita bisa melihat bebek itu jalan beriringan kemudian ada linear branches dia beriringan tapi ada cabang-cabangnya ada yang scatter ya seperti hamparan pasir kalau kita melempar pasir ke atas dan ada yang cluster kalau kan kita menyebut itu suatu kalsifikasi yang gambaran cluster kalsifikasi kalau minimal ada 5 ya ada 5 titik yang saling climb together jadi dia bersatu seperti buah anggur kalau titiknya itu ada 5 maka kita sebut itu adalah suatu cluster nah cluster ini ternyata sekitar 70% cluster mikrokalsifikasi itu adalah suatu DCIS oleh karena itu jangan pernah menganggap enteng ah tidak ada benjolan tapi kalau kita lihat mamografinya kita sudah bisa menentukan atau melihat adanya cluster mikrokalsifikasi dengan cara memasukkan wire dengan tuntunan USG ini maka kita bisa melakukan biopsi tanpa harus merubah bentuk dan ukuran payudara apalagi sampai melakukan mastectomy jadi dengan bantuan teman sejawat radiolog ya memasukkan wire ini ya kemudian ujung dari wire itu tepat berada di atas mikrokalsifikasi dan saya mencoba membuka melakukan insisi kulit di sekitar areola ini dan bekerja dengan menggunakan wire yang sudah tertancap tadi tanpa harus melepas wire ini jadi wire ini harus kita keep harus kita simpan betul-betul jaga jangan sampai tercabut karena ini adalah tuntunan bagi kita sebagai presurgen untuk tidak mengambil jaringan terlalu banyak nah kita bekerja pada jendela yang sangat sempit dan kecil dengan super hati-hati dan kita bisa melihat bahwa saya bisa mengeluarkan suatu jaringan sebesar ini kemudian tip dari wire itu tetap berada di tempatnya dan kita menggunakan beberapa hemoclip ya maskulat clip untuk memberikan informasi kepada teman sejauh patolog yang akan memeriksa jaringan ini dan sesudah itu jangan lupa kita memberikan tanda yang mana yang superior yang mana bagian yang lateral sehingga nanti dalam pelaporan seorang patolog akan sangat membantu jika beliau melaporkan secara detail dan tentunya laporan patolog yang bagus akan menulis semua poin-poin yang dibutuhkan untuk memberikan terapi lanjutan nah tentunya kalau saya sudah menyebut ada radiolog ada patolog ada medical oncologist kita akan bicara nanti tentang multi-disciplinary team karena ternyata setelah membentuk satu team yang dihuni oleh beberapa orang yang ekspert di bidangnya masing-masing itu akan memberikan outcome hasil treatment yang sangat bagus dan kita bisa lihat bahwa dengan bekerja di bawah jendela di dalam jendela yang sempit dan kecil dengan penuh ekstra hati-hati dengan bantuan tuntunan USG oleh teman sejawat radiolog ini bisa kita melakukan biopsi tanpa melakukan biopsi pada kanker payudara yang tidak ada benjolan sama sekali tanpa merubah bentuk dan ukuran payudara kalau kita lihat sebelah ini lebih montak dibandingkan sebelahnya jadi teknik ini sekarang sudah banyak sekali peningkatan sehingga kita tidak perlu lagi takut untuk semua harus menjalani mastektomi tidak jarang kita melihat adanya suatu pemandangan yang sangat mengerikan dan menyedihkan karena kita sebagai perempuan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sosial ekonomi dan tingginya atau level edukasi pasien itu tidak menjamin dia akan datang pada stadium awal kita bisa lihat kedua pasien ini adalah salah satu contoh ibu ini datang dengan kondisi yang sangat mengenaskan dengan belatung yang ada dari luka-luka ini dengan bau yang sangat tidak nyaman ternyata ibu ini setelah kita anamnesin dari keluarganya ibu ini adalah seorang dosen senior di salah satu rumah sak di salah satu universitas terkemuka di Jakarta kemudian background keluarga ekonomi keluarga juga sangat bagus sehingga ini bisa membuktikan bahwa tingginya atau status ekonomi dan sosial serta level edukasi seseorang tidak menjamin bahwa dia akan datang lebih awal untuk mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan pengobatan yang ada pada saat ini masih bergantung pada jenis kankernya dan ini bisa kita dapatkan dengan pemeriksaan histopatologi yang juga didukung oleh pemeriksa imunohistokimia tergantung stadium yang ada tergantung umur pasien dan tergantung status kesehatan pasien terapi yang diberikan saat ini biasanya tidak dalam bentuk tunggal tetapi merupakan terapi kombinasi yang diberikan bersamaan atau step by step nah tentu untuk mereka yang kurang beruntung datang dengan stadion 4 maka terapi paliatif juga sudah tersedia saat ini dan sangat kita syukuri bahwa di beberapa senter di rumah sakit rumah sakit terkemuka di seluruh Indonesia service untuk terapi paliatif ini sudah ada dan ini sudah bisa kita dapatkan dengan melakukan kontak yang harusnya tersedia di setiap rumah sakit terapi yang disiapkan untuk kanker payudara saat ini masih seputar operasi masih seputar kemo radioterapi terapi hormon dan terapi target dan sekarang kita berada pada terapi imunoterapi nah operasi ini bisa terapi ini dapat bersifat atau mengontrol secara lokal jadi operasi dan radiasi itu adalah lokal kontrol sementara kemoterapi hormonal terapi terapi target dan imunoterapi itu adalah systemic effect jadi mereka tidak hanya bersifat lokal tetapi dia mengontrol seluruh sel-sel yang masuk ke dalam tubuh kita dan beredar di dalam tubuh kita melalui pembulu libe dan pembulu darah nah untuk mencapai suatu hasil yang bagus ya saat ini kita sudah berada di dalam era multidisciplinary jadi multidisciplinary ini maksudnya seorang penderita kanker payudara tidak lagi ditangani oleh cuma satu dokter tetapi dia ditangani oleh tim dimana tim itu akan terdiri dan dihuni oleh berbagai macam disiplin ilmu dokter-dokter yang ekspert di bidangnya sehingga diharapkan bahwa seorang yang ditangani dengan baik maka hasilnya diharapkan juga akan baik sehingga dengan berbegian angka kesembuhan untuk suatu kanker payudara itu bisa dapat lebih tinggi dan sekali lagi dianosel kita diharapkan bisa mendianosa sedini mungkin sehingga penderita itu bisa kita rangkul kita bawah dan memiliki kesempatan untuk hidup dan sembuh yang lebih besar nah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa terapi yang ada saat ini masih dalam bentuk operasi kemo radioterapi hormonal target dan sekarang ada imunoterapi nah untuk khusus untuk kemoterapi karena kemoterapi ini saya tidak pernah saya lebih mempercayakan dan memberi kesempatan kepada teman-teman dokter ya spesialis yang sangat ekspert di bidangnya masing-masing khususnya untuk kemoterapi biasanya saya selalu memberikan kepada teman sejawat yang berstatus konsultan hematologi onkologi atau medical oncologist nah mereka-mereka atau teman-teman tersebut yang akan meramu kebutuhan obat-obat yang akan diberikan kepada pasien tentu dengan berdasarkan pemeriksaan fisik secara umum kemudian juga melihat adanya gambaran ada tidaknya penyebaran dengan menggunakan CT scan kontras dan pemilihan obat kemoterapi ini juga berdasarkan pertimbangan dan hitungan tertentu yang satu lagi yang harus kita pahami saat ini bahwa ketakutan akan kesakitan pada pasien dalam menjalani kemoterapi saat ini sudah bisa diminimalkan dengan pemasangan kemoport dan kemoport ini juga dilakukan dan ditanam di bawah kulit biasanya dilakukan oleh teman sejawat bedah vaskuler atau bedah toraks dan ini menunjukkan bahwa begitu banyak begitu baiknya kalau kita bekerja dalam suatu tim sehingga apapun yang dibutuhkan oleh pasien dapat diberikan dengan maksimal jadi tidak ada lagi tangan yang harus kaku tidak ada lagi tangan yang harus pengkat hanya karena persoalan ditusuk sana-sini karena semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan kemoport nah yang saat ini kalau kita bisa melihat milestone dalam breast cancer surgery jadi operasi-operasi teknik-teknik operasi itu juga sudah mulai berubah dari waktu ke waktu awalnya semua orang yang mendirikan kanker payudara setelah didianosa pasti bahwa itu adalah suatu kanker payudara serta merta jadi ampun kita harus menjalani suatu mastectomy dulu beberapa tahun beberapa puluh tahun yang lalu kita menggunakan atau melakukan radical mastectomy nah efeknya radical mastectomy ini adalah membuat estetika postur dan bentuk tubuh kita itu menjadi sangat tidak indah untuk dipandang karena semua otot-otot dinding rada termasuk muskulus atau otot-otot pektoralis baik itu mayor maupun minor itu harus dipapas dan diangkat sehingga yang tampil adalah tulang belulang sehingga kalau kita melihat dari jauh maka pasien itu tidak ubahnya seperti benting piano ya tut-tut piano yang harus bisa kita tekan satu-satu tetapi dengan perkembangan teknik ya kita sudah melakukan modified radical mastectomy dengan tidak membuang otot yang ada pada dinding dada nah kemudian kita beralih ke era breast conserving breast conserving surgery ini adalah membuang tumor ganas itu dengan mengambil beberapa jaringan sehat di luarnya untuk menjamin tidak ada sisa atau tidak ada jaringan tumor atau kanker yang tersisa oleh karena itu kepada teman-teman yang selalu mendampingi kita seorang patolog selalu diharapkan akan mencantumkan margin ya batas sayatan karena batas sayatan ini sangat perlu sekali untuk menentukan apakah pasien ini dapat diberikan kemo dalam waktu dekat atau kita harus masuk lagi melakukan reseksi terhadap margin yang involved nah untuk itu pada saat kita melakukan operasi jaringan yang sudah kita ambil kita jangan lupa memberikan tanda untuk mengetahui bagian mana yang lateral dan bagian mana yang superior ini juga akan sangat membantu teman kita patolog-patolog yang akan memeriksa jaringan tumor atau jaringan kanker yang sudah kita reseksi sehingga suatu laporan patolog yang lengkap yang detail tentu akan sangat membantu teman medical oncologist untuk meramu obat-obatan kemo yang dibutuhkan oleh pasien tersebut dan sesudah itu kita akan melihat bahwa tidak lagi kita berada pada otomatis melakukan axillary clearance saat ini kita ada teknik yang namanya sentinel lymph node biopsy dimana dengan sentinel lymph node biopsy yang dilakukan dengan baik dengan teknik yang benar maka ini akan membantu kita untuk mengurangi terjadinya lymphodema kita tahu bahwa membersihan kelenjak getah bening ketiak dengan teknik yang tidak proper itu bisa mengakibatkan lymphodema setinggi 30% jadi tingginya angka lymphodema ini bisa kita tekan dengan melakukan sentinel lymph node biopsy dan sekarang ini kita lihat bahwa kita berada pada daerah atau era dimana kita melakukan onkoplastik surgery onkoplastik surgery ini berusaha untuk membuang payudara yang terkena kanker itu kalau memang harus dilakukan mastectomy kemudian kita melakukan rekonstruksi baik itu sifatnya lokal maupun kita mengambil dari jaringan lain jaringan lain yang dapat kita pindahkan untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh mastectomy oleh karena itu onkoplastik surgery ini sangat membantu kita utamanya perempuan yang masih menginginkan bentuk tubuhnya utuh nah onkoplastik surgery ini memang membutuhkan apa namanya pendidikan yang cukup lama ya kemudian jam terbang yang tinggi karena kita tahu bahwa perempuan-perempuan kita di Indonesia masih gemar melakukan atau menggunakan kebaya dan seseorang yang menggunakan kebaya tentu sangat indah untuk kita pandang dengan bantuan teknik onkoplastik yang bagus maka kita tidak bisa lagi membedakan apakah pasien tersebut adalah pasien penderita angker payudara yang sudah menjalani mastectomy karena adanya teknik yang terbaik ini nah harapan kita suatu waktu nanti tentu masih ada tantangan apakah ada lagi teknik yang terbaru dan kita harapkan bahwa adik-adik mahasiswa fakultas kedokteran yang dalam hal ini masih menuntut ilmu masih sementara belajar bukan tidak mungkin kalian semua akan mampu untuk melahirkan teknik-teknik yang lebih canggih yang lebih bagus di kemudian hari oleh karena itu kalau kita melihat bahwa dari anak tangga pertama hingga the talk one itu semakin lama semakin menjanjikan estetika tubuh yang semakin baik oleh karena itu kepada adik-adik semua yang ada di webinar ini saya ingin mengingatkan dan mengajak kembali untuk sama-sama kita maju ke depan untuk menggaungkan bahwa deteksi dini kanker payudara akan selalu menyelamatkan kita dari segala macam hal termasuk kecacatan yang tentunya kita tidak inginkan karena salah satu momok yang paling ditakuti oleh pasien-pasien kanker payudara selain efek samping daripada kemoterapi adalah kecacatan yang mengakibatkan estetika postur tubuh dia kosmetik dia akan berubah bagi adik-adik yang perempuan saya juga ingin mengingatkan bahwa selain kita mendengungkan breast cancer awareness tentu jangan lupa terhadap diri sendiri karena kadang-kadang kita sibuk berkampanye di luar ternyata diri kita sendiri kita lupa bahwa seharusnya setiap bulan satu minggu sesudah selesai bersih kita melakukan pemerintahan terhadap diri sendiri yaitu sadari nah sadari ini tekniknya banyak sekali yang bisa kita lihat di media sosial baik itu di youtube baik itu di video dan lain-lain tentu kita akan mencoba melakukan sadari dimana tiap teknik itu memberi mempunyai manfaat dan teknik yang berbeda-beda tergantung kenyamanan kita tergantung keinginan kita apakah kita ingin melakukan pada saat kita berdiri dan mandi atau kita dalam kondisi yang berbaring sekali lagi bahwa deteksi dini ini harus kita gaungkan bersama-sama dan menjadi menjadi homework menjadi pekerjaan rumah bagi semua orang tanpa kerjuali apalagi bagi kita yang masih sering bersinggungan dengan masyarakat banyak umum ya harus kita ikut membantu pemerintah ya apalagi sekarang kita tidak terlalu banyak lagi dibebani oleh masalah biaya dengan adanya PPJS meskipun kita tahu bahwa deteksi dini ini utamanya untuk meminta atau melakukan pemeriksaan mamografi itu belum bisa dikahur oleh PPJS tapi dengan harapan bahwa kedepannya nanti mungkin dengan diskusi yang semakin intens untuk dilakukan kita berharap bahwa pada saatnya nanti semua fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah yang ada di Kelosok Nusantara bisa meng-cover adanya pemeriksaan mamografi sebagai salah satu modalitas untuk deteksi dini kanker payudara nah yang paling penting dari semua itu adalah slide ini sebenarnya ya multidisciplinary team kita lihat mulai daripada diagnosa diagnosis ya sampai terapi nanti kita akan bersinggungan atau akan bekerja dengan banyak orang ya tidak ada yang paling pintar tidak ada yang paling jago ya semuanya punya tujuan yang sama yaitu untuk memberikan yang terbaik pada pasien-pasien kita nah disini kita lihat bahwa mulai dari diagnostik kita ada radiolog kemudian ada breast surgeon ada patolog ada medical oncologist yang akan memberikan membantu kita memberikan kemoterapi ada radiation oncologist radiation oncologist akan memberikan service radioterapi sesuai dengan kebutuhan dan ini ada kelompok others disini others ini adalah kelompok dokter-dokter spesialis yang handal yang ikut bergabung untuk memberikan tangan dan bantuan demi mencapai suatu outcome terapi yang maksimal nah others ini biasanya dihuni oleh ahli gisi rehab medik ya kemudian psikiatrik ya karena kadang-kadang ada pasien-pasien yang mengalami depresi ketika kita harus melakukan atau memberikan kabar yang tidak baik oleh karena itu others ini sangat penting artinya untuk memberikan tangan kepada tim ini dan studi beberapa studi yang sudah dilakukan baik itu di negara-negara Eropa ya Amerika membuktikan bahwa suatu seorang pasien penderita kanker payudara yang ditangani oleh secara MDT ya secara multi-discipline itu hasilnya jauh lebih top lebih maksimal dibandingkan kita melakukan terapi secara personal oleh karena itu menjadi titipan saya menjadi titipan POI juga ya bahwa saatnya kita bekerja secara bergandengan tangan ya dalam satu tim yang siap membantu pasien-pasien kita jadi ketika seseorang sudah ditangani oleh MDT ini tidak ada lagi kata itu pasien saya tetapi itu adalah pasien kita dan komunikasi antara dokter antara dokter sesama dokter yang ada dalam tim ini seharusnya memang itu selalu kita jaga dan kita update komunikasi yang baik antara pasien dengan dokter dan juga didukung oleh support dari keluarga tentunya akan menghasilkan dan menjanjikan suatu hasil yang sangat memuaskan kita lihat betapa pentingnya seorang patolog dalam melaporkan hasil yang mereka periksa yaitu kita harus lihat bahwa laporan ini tidak hanya berkisar ukuran dan jenis tumor saja tetapi masih banyak detail yang harus dilampirkan dalam suatu laporan patolog mungkin adik-adik saya mungkin suatu waktu ada yang berminat menjadi seorang patolog maka ini harus menjadi bekal minimal ketika kita melaporkan suatu laporan patologi pasien yang sudah melakukan operasi maka ini sebaiknya dilengkapi karena data ini akan sangat membantu seorang medical oncologist dalam meracik obat-obat yang dibutuhkan untuk diberikan kepada pasien kita diawali dengan radiolog demikian halnya dengan radiolog radiolog juga adalah teman-teman yang selalu membantu kita tidak hanya melakukan pemeriksaan USG membantu melakukan tomografi tetapi radiolog kita juga harus selalu mengupdate ilmu dan skillnya seperti tadi kita lihat bahwa seorang radiolog mampu membantu saya untuk memasukkan suatu wire dengan tuntunan USG sehingga kita tidak perlu melakukan mastectomy tetapi dengan jendela kecil kita sudah bisa melakukan biopsi dan selanjutnya kita akan menyerahkan itu kepada medical oncologist untuk jendela lanjuti jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan dan manfaat yang lebih apabila kita bekerja dalam suatu tim saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dengan sekilas apa yang telah saya paparkan tadi sudah bisa memberi bayangan bahwa ternyata kanker payudara itu saat ini menjadi pembunuh nomor satu di negeri ini setelah menggeser kedudukan cervical cancer dengan adanya bantuan vaksinasi memang saat ini berbagai penelitian tentang vaksin untuk breast cancer masih digalakkan tetapi overall seluruhnya tidak untuk saat ini tidak untuk mencegah terjadinya breast cancer tetapi mereka meneliti bagaimana vaksin ini diberikan pada mereka yang sudah confirm dan menderita breast cancer untuk mencegah recurrency selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator ya baik terima kasih banyak kepada dokter Alfia Amiruddin yang telah membagikan ilmu yang sangat lengkap dan sangat bermanfaat untuk kita mengenai kanker payudara dimana sekarang ini seperti yang beliau katakan kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor satu di Indonesia sangat menarik ya disini juga dokter Alfia mengatakan juga sangat penting untuk kita sendiri sebagai perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker payudara yang disingkat dengan sadari yang bisa kita lakukan sendiri di rumah sekitar satu minggu sepuluh 15 hari setelah hari pertama menstruasi pastinya sudah sangat banyak ya pertanyaan dari peserta yang penasaran mungkin masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kanker payudara silahkan untuk peserta yang ingin bertanya memberikan pertanyaannya dikirimkan melalui akun PJ Pertanyaan Selma dan PJ Pertanyaan Melia nanti akan kita bahas bersama di sesi pertanyaan selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya ya yaitu talk show dengan tema Survivors Sharing Session on Knowledge of Breast Cancer and Its Early Detection sudah hadir disini dua tamu kita dua orang yang sangat luar biasa yang sudah berjuang melawan kanker payudara yaitu Ibu Fitriani dan Ibu Novi apakah sudah hadir Ibu Fitriani halo sudah oh ya siap untuk Ibu Novi apakah sudah hadir sudah mbak oh ya selamat siang Ibu Assalamualaikum bagaimana kabarnya hari ini Assalamualaikum sehat Alhamdulillah sehat ya oke siap berarti boleh kepada Ibu Fitriani dulu ya silahkan Ibu memperkenalkan diri untuk biodata singkatnya kira-kira sudah sejak kapan di beritahukan kalau misalnya Ibu terkena kanker payudara gitu dan sejak kapan dinyatakan sudah untuk untuk saat sekarang sudah bebas dari kanker payudara silahkan baik terima kasih Mbak Ya suara saya cukup didengar ya oke saya perkenalkan nama saya Fitriani Armin jadi saya mulai terdiagnosa kanker payudara itu pada tahun 2010 akhir itu ini ini aja baru ya yang kecilnya kemudian dilanjutkan pada awal 2011 barulah di patologi anatomi hasil jaringannya ternyata saya terdiagnosa kanker payudara stadium 2B nah jadi setelah itu saya melakukan rangkaian pengobatan berupa mastektomi kemudian kemoterapi 7 kali kemudian konsumsi obat selama 5 tahun Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahun 10 selanjutnya untuk Ibu Fitriani untuk Ibu Novi silahkan memperkenalkan diri mungkin biodata singkat terus saat pertama kali Ibu diberitahukan kalau misalnya Ibu menderita kanker payudara dan sudah berapa lama menyatakan bebas dari kanker payudara silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berobat alternatif dulu. Jadi ada sekitar 2 tahun lebih. Saya ke alternatif. 2014 baru saya operasi pengangkatan peludara. Habis itu kemo 8 kali. Radiasi 25 kali. Dan minum obat. Sampai sekarang. Oh iya. Terima kasih Bu Novi Wardani. Ini menarik ya. Sebelumnya berarti saat 2012. Ibu di diagnosis kanker peludara. Sebelumnya pergi ke pengobatan alternatif dulu. Kira-kira boleh diceritakan gak? Misalnya saat pertama kali. Ibu menyadari ada yang aneh. Tanda-tanda yang tidak normal dari peludara. Boleh diceritakan apa yang ibu temukan saat itu? Awal 2012 itu. Sementara anak yang kecil kan udah kelas 1 SD. Berarti kan tidak ada menyusui. Tapi gejalannya itu seperti kita menyusui. Punya air susu di peludara itu kan. Habis itu aku merasakannya hanya satu minggu gitu. Kelang waktu 2 jam berdenyut. Kelang waktu 2 jam berdenyut gitu. Habis itu aku pergi ke dokter. Periksa dan dokter nanjur kami USG. Dari USG itu dinyatakan memang kanker gitu. Tapi pindah lagi aku ke dokter. Satu lagi yang dokter pertama menyarankan aku untuk operasi. Cuma belum siap gitu. Karena masih di nail gitu ya. Cuma dokter itu bilang gini, ibu kanker ganas katanya. Jadi karena aku sok, aku pindah lagi ke satu dokter lagi gitu. Dokter yang kedua memang bilang gitu, tapi ibu harus diopsi dulu katanya. Hasil diopsi itu baru bisa ditatakan ibu kanker ganas atau tidak gitu. Tapi karena faktor keluarga tidak mengizinkan saya untuk operasi dan ya namanya gimana ya kanker itu kan menakutkan bagi orang yang awam gitu ya gitu. Jadi keluarga menganjurkan saya berobat alternatif karena ada yang menunjukkan alternatif di situ gitu. Pergilah saya ke alternatif selama tujuh bulan di suatu tempat gitu. Dengan alat-alat tradisional kayak seperti hari itu payudara saya ditutup dengan daun sirih gitu kan. Lucu lah ceritanya gitu kan. Tapi dengan tujuh bulan itu kayaknya perkembangan makin bertambah gitu. Bukannya berkurang gitu. Balik lagi saya ke alternatif ke yang pakai telur. Ada pula yang pakai telur gitu, berobatnya gitu. Habis itu cuma tiga bulan saya pindah lagi ke alternatif gitu. Jadi selama dua tahun lebih lah saya alternatif. Terakhir 2014 rasanya udah capek lah dengan berobat sana-sini, berobat sana-sini. Kebetulan waktu saya berobat alternatif ada mempunyai teman yang kependeritaan gitu. Dan dia nganjurkan saya untuk operasi gitu. Karena dia udah ngambil jalan operasi, karena dia juga nggak tahan berobat alternatif gitu. Dibilangnya ayo kita coba operasi. Udah aku suruh dia duan operasi, ternyata dia sehat gitu. Dan dia kemo, saya yang nemenin dia gitu. Oh ternyata memang iya gitu. Jadi aku urus lah BPJS-ku 2014 itu, aku ambillah jalan operasi, itu pro dan kontra di keluarga gitu. Sangat-sangat tidak diizinkan oleh keluarga aku operasi gitu. Tetapi yang merasakan sakit kan aku gitu kan. Jadi aku bilang sama orang tua, sama suami, izinkanlah. Semoga aku bisa berhasil dalam operasi nanti gitu. Ya Alhamdulillah aku berhasil operasinya dengan lancar, tidak ada hambatan satu apapun, tidak ada tambah darah, tidak. Pokoknya baguslah semuanya gitu. Ya mungkin karena semangat aku juga loh mbak gitu. Dan hasilnya memang aku sudah stadium 3B gitu. Awalnya aku stadium 2 gitu. Cuman karena berobat kayak orang pinter. Gimana kata dokter, berobat ke orang pinter ibu ya. Terakhir ibu berobat ke orang bodoh. Itu dokter bilang ke saya gitu. Abis itu udah saya ikutin treatment dokter. Saya radiasi awalnya dulu, habis operasi saya radiasi 25 kali. Abis itu kemo 8 kali. Abis itu suntik hormon 24 kali. Sampai sekarang minum obat. Alhamdulillah ya masih ada. Walaupun 2 tahun galau dengan pengobatan alternatif. Akhirnya ibu mau ngelirin untuk operasi gitu ya. Selanjutnya kepada Bu Fitriani. Kira-kira pas pertama kali ibu merasa kok kayaknya ada yang aneh gitu di payudara. Nah yang gejala atau kejanggalan yang ibu temukan sebelumnya apa? Boleh diceritakan gak? Baik. Sebenarnya saya menemukannya itu secara tidak sengaja juga. Itu di akhir tahun 2009. Jadi sebenarnya kita juga membiarkannya selama 1 tahun. Oke artinya membiarkan itu karena bukan apa-apa ya. Kita satu tidak tahu mau kemana kita kontrol itu. Karena memang selama ini saya pribadi tidak banyak mendapatkan informasi-informasi bagaimana cara sadari itu. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada tanda-tanda itu pada diri. Nah jadi kita biarkan selama 1 tahun itu tidak sengajaan itu waktu itu kita tidur gak sengaja terbangun terabah. Ada benjolan dan itu hampir setiap saat kita coba rasakan dan tidak berpindah-pindah menetap gitu. Nah jadi orang pertama yang saya kasih tahu ya tentu suami. Nah kenapa dibiarkan 1 tahun itu tadi karena tidak tahu juga. Kemudian pada saat itu saya menyusui anak yang kedua gitu. Oh masih menyusui ya saat itu. Iya pada saya pada umur anak saya 1 tahun waktu itu. 2008 dia lahir saya tahunya terdeteksi 2009. Kira-kira benjolan yang muncul itu sebesar apa Om? Kalau yang saya rambah itu cukup kecil karena stadiumnya kan 2B gitu. Mungkin sebesar kelereng kayaknya. Oh kelereng. Biasanya seperti itu ya yang saya rasakan. Namun karena saya berniat mendahulukan menyusui anak sampai 2 tahun sambil mencari informasi. Karena saya beritahu suami Alhamdulillah mendapatkan sokongan yang sangat tinggi dari suami. Beliau membantu mencarikan informasi-informasi melalui baik itu dari internet ataupun dari berita-berita. Karena pada saat itu kalau nggak salah itu ke bulan September ya. Nah bulan September itu kan berdekatan dengan Oktober pada acara breast cancer juga kan. Nah kebetulan di televisi waktu itu ada itu kalau nggak salah tokoh ini juga ya. Salah seorang tokoh waktu saya sebutkan nama. Beliau juga mengalami cancer pedara dan saya disuruh untuk menonton gitu ya. Silahkan dilihat ini bagaimana penanganannya gitu. Karena waktu itu ya sumber informasi itu bagi saya sangat minim sekali gitu. Nah jadi setelah mendapatkan informasi seperti itu, kami, hanya kami berdua saya tidak berani memberitahu kepada orang tua saya. Karena orang tua saya pada saat itu juga dalam keadaan sakit. Jadi kami berdua memang sengaja untuk mencari tahu dan memberanikan diri satu tahun setelah itu untuk menjalani pengobatan. Jadi barulah kita dapat dokter onkologi. Saya pun memang bertekad tidak mau pergi ke orang pintar yang kata Uninovi tadi. Karena saya mempunyai mindset sendiri. Kebetulan di keluarga saya mungkin ada riwayat keturunan. Ada dari adik orang tua saya juga pada saat itu menjalani kemoterapi. Jadi memang pada saat terabah itu saya langsung ibaratnya ingat beliau gitu. Jangan-jangan saya seperti beliau. Nah sudah begitu di dalam hati. Nah jadi karena menterabah itu langsunglah setahun setelah itu saya temui dokter. Nah kemudian dugaan dokter pertama adalah FAM. Oh kadang kecil ya. Jadi dokter itu menduga FAM dan saya langsung melakukan operasi kecil mengambil benjolan. Nah pada saat ambil benjolan itulah dokter berkomunikasi dengan suami saya menyatakan kecurigaan beliau. Nah jadi ini di-PA-kan ya Pak kata di mana kan silahkan. Nah jadi pada saat itu makanya di akhir 2010. Saya ambil benjolan itu satu minggu setelah itu keluar hasil PA yang menyatakan kanker ganas. Nah jadi karena hasilnya kanker ganas dan memang saya tidak mau pula istilahnya menunda-dunda karena sebelum operasi saya cukup alat berdiskusi dengan dokter. Ada sekitar 2-3 jam saya berdiskusi seandainya dan seandainya apa langkah yang harus saya ambil. Jadi begitu. Jadi seandainya ini hasilnya baik langkah apa yang saya ambil. Kalau seandainya hasilnya tidak yang kita harapkan langkah apa yang saya ambil. Jadi dengan cukup alatnya saya berdiskusi akhirnya keluarlah hasil. Menyatakan saya kanker payudara cukup ganas maka saya berani mengambil langkah untuk melakukan mastektomi 2B gitu. Mungkin itu. Alhamdulillah dalam pengobatan selama mulai dari mastektomi sampai pengobatan Alhamdulillah lancar tidak ada masalah misalnya transfusi darah tidak ada tambah. Pokoknya yang macam-macam itu tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi saya cukup menjalani dengan tenang aman karena saya sudah dibekali beberapa istilahnya keterangan-keterangan dan anjuran-anjuran setelah langkah-langkah yang harus dilalui dalam pengobatan ini. Mungkin begitu Mbak. Alhamdulillah ya. Luar biasa ceritanya Ibu Fitriani sama Ibu Novi dengan dua pengalaman yang mungkin sangat berbeda ya. Yang pertama awalnya Ibu sedang menyusui gitu ada benjolan. Kalau Ibu Novi malah pas anaknya sudah, anaknya umurnya terakhir udah kelas 1 SD kenapa tiba-tiba ada cairan gitu. Ya gitu ya. Nah jadi kira-kira mungkin saya mau tanya untuk ke Ibu Novi dulu, reaksi keluarga saat pertama kali tahu kalau Ibu didiagnosis kanker payudara dokter, kira-kira gimana reaksi keluarga pertama kali saya tahu? Reaksi keluarga memang takut gitu ya kan, karena kanker itu kan pikirannya umur kita udah pendek gitu. Apalagi dokter mempunyai umur saya, jadi saya kan bercerita ke keluarga bahwa saya kanker ganas kata dokter dan saya harus diangkat katanya. Abis itu dokter mempunyai umur saya, makanya keluarga menyuruh saya pindah ke dokter satu lagi gitu. Dari dokter yang kedua ini saya diarahkan, dibilangnya begini Ibu, kita opsi dulu, diopsi dulu dan diopsi hasilnya katanya. Nah di sana nanti baru ketahuan Ibu kanker ganas apa enggak, dan Ibu kalau ternyata ganas itu diangkat payudaranya. Tapi kalau enggak mungkin benjolan aja, kata dokter yang kedua. Nah yang reaksi keluarga tetap tidak mau saya dioperasi, karena memikirkan udah macem-macem gitu. Jadi tanya sana-tanya sini disuruhnya lah aku berobat alternatif. Ini ada nih disini katanya, kita coba dulu gitu, mana tauan sembuh karena yang ini berobat disana sembuh katanya. Yang namanya obat, ya cocok apa enggak sama kita kan tergantung diri kita juga gitu. Memang di alternatif yang saya berobat ini ada yang cocok, ada yang sembuh, tapi sama saya enggak gitu. Berarti belum jodoh kali ya, dan selama tujuh bulan saya lewati, aku bilang udahlah aku pergi berobat. Karena jauh kan, ke Bukit Tinggi aku berobatnya, bukan di Padang. Sementara aku di Padang tinggalnya. Keluarga mengizinkan lagi aku berobat alternatif di Padang. Habis itu aku udah capek kemana berobat ke Jambi, sampai aku beli obat, itu alat kanker payudara 2014. Itulah, awal 2014 aku beli alat kanker payudara. Namanya di beli. Jadi aku beli korban waktu itu juga gitu. Jadi aku pakai alat itu hanya tiga bulan gitu. Jadi aku angkat tangan lagi sama keluarga, udahlah aku capek berobat alternatif. Karena rasanya kanker aku tuh kecil gitu kan. Makin bertambah. Sesuai dengan kata dokter yang kedua. Ibu, boleh Ibu tunda. Tapi namanya kanker ini, dia bertambah, bertambah, bertambah. Suatu saat Ibu ketemu dengan saya. Begitu dokter kedua bilang sama saya. Dan saya nggak berani balik ke dokter yang kedua. Saya pergi ke dokter yang ketiga. Dokter yang ketiga. Inilah aku operasi. Dan sampai dokter yang ketiga ini bilang, Aduh Bu, selama ini kemana Ibu? Katanya. Oh Ibu pergi ke orang pintar ya. Baru sekarang Ibu pergi ke orang bawa. Jadi ceritanya itu ada sedihnya. Ada macam-macam bercampur semuanya. Tapi dengan yakinnya saya, saya yang ngambil jalan operasi, keluarga nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena itu keputusan saya sendiri gitu. Cuma saya minta doa dari keluarga, izinkan aku operasi. Semoga operasinya lancar. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Aku ngasih motivasi untuk bersemangat lagi dalam berjuang melawan penyakit ini. Ya mungkin sepertinya yang dibilang tuh reaksi pertama Ibu. Mungkin Ibu sama suami juga kaget saat dikasih tahu kalau kanker payudara dan langsung difonis ya. Maksudnya langsung di tahu ini mungkin jadinya, aduh kok langsung gitu. Langsung dibilang mungkin umurnya segini gitu ya. Makanya jadi berusaha mencari alternatif yang lain nih, solusi yang lain kira-kira bisa nggak gitu. Ada yang lain yang bisa memberitahukan kalau bisa tetap lanjut hidup gitu kali ya. Karena kan pas pertama langsung difonis gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya untuk Ibu Fitriani, kira-kira gimana respon keluarganya Ibu saat? Ibu kasih tahu kalau misalnya didiagnosis kanker payudara. Baik, karena tadi dari awal saya hanya memberitahukan kepada suami dan saya selalu mengikuti perkembangan pengobatan. Karena saya nggak mau sendiri waktu itu ya. Saya mau selalu ikut supaya dia tahu apa betul yang terjadi pada diri saya. Jadi hanya kami berdua aja yang tahu. Saya nggak berani beritahu ke keluarga. Tapi karena dokter menyatakan farm dan kita sudah cari tahu farm itu bagaimana dan kita beranggapan tidak separah kanker. Jadi kita hanya bilang kita mau pergi mengunjungi teman. Padahal kita pergi operasi untuk mengangkat benjolan yang kecil. Itu saja saya bilang itu kan. Tapi kepada orang tua saya yang perempuan. Karena beliau sakit. Tapi kepada orang tua saya yang laki-laki saya bercerita. Saya ceritakan bahwasannya saya menjalani pengobatan ada benjolan di payudara. Alhamdulillah beliau merespon saya dan mensupport. Karena berkaca dari saudara ibu saya bahwasannya beliau stadiumnya 1B. Jadi semakin cepat kita mengetahui dan semakin cepat kita menjalani pengobatan dan semakin mudah jalani pengobatan dan semakin meningkat taraf hidup kita. dan itu yang saya pegang. Karena beliau begitu cepat tahu dan langsung. Jadi saya meniru apa yang dilakukannya. Jadi saya omongkan kepada ayah. Saya ceritakan semuanya dan saya minta izin dan menutipkan anak-anak ke beliau. Kemudian saya bilang kepada orang tua perempuan bahwasannya yang menjadi teman. Dan ternyata dari hasilnya ganas. Nah karena hasilnya sudah ganas jadi saya tidak mau menyimpan sendiri karena semua keluarga harus tahu. Ternyata setelah saya beritahu ibu saya Alhamdulillah beliau pun juga mensupport. Karena pada saat itu beliau juga sakit. Sakitnya itu juga tidak bisa ngapa-ngapain satu tahun itu. Nah tapi ternyata karena mungkin beliau ingat juga dengan adiknya tahu dia bagaimana perjalanan pengobatan adiknya beliau pun mensupport saya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa kata beliau kan. Harus kita berjuang terlebih dahulu. Makanya saya pun kuat untuk melakukan mastek. Setelah izin dari keluarga dan juga suami. Itu. Oke. Iya. Benar sekali ya. Maksudnya kalau misalnya dari seperti yang dijelaskan oleh dokter Alfia juga semakin cepat kita mendeteksi dini ada kelainan ada kanker payudara atau sesuatu kelainan tumor gitu ya di payudara akan semakin cepat ditindak dan prognosisnya ke depannya itu akan lebih baik gitu ya. Berarti untuk Bu Fitriani itu sebelumnya memang ada riwayat keluarga ya. Memang ada riwayat keluarga yang menderita sakit sakit yang sama. Kalau dari Ibu Novi kira-kira di keluarga ada nggak yang menderita kanker payudara atau kanker rahim atau kanker telur kanker servis itu nggak ada ya. Nggak ada sama sekali keluarga yang ini ya. Nanti Ibu memang baru pertama-pertama ya. Sakit gula. Oh iya. Ayah saya cuma sakit gula aja gitu. Diabetes gitu. Jadi di keluarga banyak-banyak yang sakit ini. Mungkin karena pula makan kali. Bisa jadi. Karena seperti yang dijelaskan tadi dia multifaktorial ya. banyak faktor-faktor yang menyebabkan gitu. Faktornya ini. Ini nanti tiba-tiba menumpuk faktornya. Jadi resikonya semakin besar gitu ya. Selanjutnya kira-kira seperti yang diceritakan tadi itu berarti dinyatakan sembuh pada kanker payudara tuh Bu Novi tahun berapa tadi Bu? Sembuh. Nggak. Dikatakan bukan sembuh sih. Dikatakan ini sudah diangkat nih kankernya gitu. Sudah setelah pengobatan. Operasi 2014. 2014 ya. Operasi 2014 bulan Juni awalnya dulu itu. Sekarang alhamdulillah minum obat ya. Minum obat. Gimana yang dirasakan dari tahun 2014 sampai sekarang? Yang dirasakan. Yang dirasakan. Suka dukanya kan kalau pengobatan dari 2014 sampai 2021 kan kira-kira udah tujuh tahun ya Bu. Gimana masih semangat minum obat setiap hari terus kontrol-kontrolnya gimana boleh diceritakan? Kalau sampai sekarang semangat rasanya ya nggak ada merasakan sakit lagi di payudaranya dan alhamdulillah sehat ikutin kata dokter tidak boleh gemuk ya kan habis itu pola makannya udah dijaga. Untuk pemeriksaan lanjutannya misalkan sebelumnya 2014 udah operasi gitu ada nggak disuruh dokter Ibu nanti misalnya setelah setahun atau dua tahun kontrol lagi periksa lagi gitu enggak saya masih sekali sebulan kontrol oh sampai sekarang kontrol sekali sebulan sebulan nanti tiga bulan sekali cek darah itu dari 2014 sampai sekarang ya seperti itu ya kontrol oke kalau dari Bu Fitriya ini gimana dari tahun bebasnya berarti tahun 2010 ya Bu 2010 akhir itu mengambil yang kecil saja jadi awal Januari saya masih ingat tanggal 8 Januari 2011 itu mastectomy jadi memang saya sudah bertekad karena saya sudah ada contoh dari keluarga dan Alhamdulillah ada contohnya cukup berhasil saya bertekad untuk mentutaskan pengobatan jadi secara maraton itu pengobatan terus berlanjut jadi tiga minggu setelah saya mastectomy saya menjalani kemo dan tadinya kata dokter kan delapan kali ternyata tujuh kali saya sudah di stop saya pun ikut protes kenapa saya di stop di tujuh dok tadinya kan delapan kenapa saya di stop tujuh saya protes gitu kan nanti kalau saya lanjutkan nanti ibu semaput kata dokter itu karena memang gak jelas saya yang dapati ternyata setelah saya kemo yang terakhir itu ya saya kan selalu kontrol apa yang terasa oleh saya saya cerita saya cerita ke dokter karena saya berkesimpulan apapun dari cerita kita itu itulah menjadi kesimpulan nanti dari dokter jadi waktu itu saya mengalami apa namanya badan ini gatal semua dan merah semua saya tidak bisa tidur kemudian kemudian saya juga demam demamnya itu saya sudah coba minum obat penurun panas itu bekerjanya hanya sampai delapan jam habis kerja obat saya demam lagi itu berurutan terus begitu dan saya agak merasa gimana begitu lelah lain rasanya begitu jadi saya cerita sama dokter berarti ini dosis diberikan ke ibu sudah paling rendah dan efek yang ibu alami seperti ini sudah sudah gak bisa lagi dilanjutkan jadi stop 7 kali kalau tidak begitu alasannya oke saya bisa terima kemudian dilanjutkan dengan minum obat gitu tamoxifen saya diberikan nah tapi dengan tamoxifen ini muncul lagi masalah baru pas 2 tahun saya minum obat terjadi pendarahan pendarahan hebat di rahim saya jadi itu dipantau oleh dokter selama 2 bulan 2 kali menstruasi itu bisa habis 15 hari itu full itu menstruasinya jadi seperti orang katanya ya orang mau menepos itu kan darah keluar itu kadang banyak gitu kan nah itu betul-betul banyak gak tahan-tahan itu sekali dari 3 jam saya harus ganti nah jadi pas itu perjadian pertama itu saya langsung kontrol ke dokter dokter pun dengan berat hati bilang ibu kontrol aja ya ke dokter ini kandungan kan jadi langsung saya ke dokter kandungan kemudian saya dipantau oleh dokter coba nanti bulan depan kalau seandainya datang atau tidak ikut datang lagi ke saya nah ternyata benar datang lagi seperti itu jadi saya gak bisa tidur pokoknya badan gak enak semuanya akhirnya diambillah kesimpulan bahwasannya diangkat rahim jadi pas 2013 itu saya juga mengalami mengikuti operasi angkat rahim dan setelah itu ganti obat ganti obat jadi dari tadinya tamoxifen ganti menjadi aromasin kemudian ganti letras nah itu saya jalangi lanjutkan menjadi 3 tahun jadi klop jadinya 5 tahun nah setelah 5 tahun itu saya dianjurkan untuk kontrol sekali sebulan kemudian 3 kali sebulan dan mulai dari tahun 2018 saya sudah kontrol sekali 1 tahun jadi insya Allah Januari besok saya kontrol untuk tahun yang ke 4 keempat untuk 1 tahun jadi saya memang saya berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran dari dokter luar biasa sekali ya pengalamannya Ibu Fitriani sama Ibu Novi bertahun-tahun tetap konsisten melakukan pengobatannya semoga nanti juga selalu dimudahkan sama Allah jalannya untuk pengobatannya selanjutnya mungkin saya mau nanya ke Ibu Fitriani tadi kan Ibu sebelumnya kan dilakukan mastektomi pengangkatan payudara untuk seorang perempuan itu kan mungkin pilihan yang sangat sulit karena kan itu sangat organ yang sangat penting untuk kita boleh cerita gak Ibu sedikit gimana perasaan pertamanya saat dibilang kayaknya ini harus diangkat payudaranya terus perasaannya saat akan operasi dan setelah dilakukan operasi pengangkatan payudara itu gimana perasaan Ibu pengalaman yang dirasakan kalau perasaan itu campur aduk sesuatu menjadi kebanggaan kita diambil dengan cara seperti itu rasanya bagaimana tapi saya karena saya komunikasi dengan suami dan beliau ikhlas kemudian saya komunikasi dengan keluarga beliau ikhlas ditambah lagi dengan saya berkomunikasi dengan dokter menanyakan apa kerugiannya apa keuntungan bagi saya kalau saya ambil langkah seperti itu dan saya cukup memahami dengan langkah seperti itu maka saya pun belajar untuk ikhlas untuk hal tersebut bahkan pada waktu setelah operasi dokter pun menyarankan kepada saya karena pada saat itu usia saya masih muda 35 tahun masih ibaratnya bagaimana itu usia yang sangat ini disarankan sama dokter bagaimana kita buat bayu darabuatan saja kata dokter tapi saya sudah kesimpulan seperti ini tidak salah dok saya menikmati apa yang ada saja karena apa saya sedang mendapatkan izin dari soami saya luar biasa semangatnya Ibu Fitriani selanjutnya untuk Ibu Novi Ibu waktu itu saat operasi berarti tidak sampai dilakukan pengangkatan payudara ya waktu itu oh diangkat juga gimana perasaannya saat dikatakan kalau payudaranya harus diangkat dan yang dirasakan setelah diangkat payudaranya sampai sekarang itu gimana perasaannya sebagai wanita salah satu organ yang penting harus diangkat waktu itu memang takut tapi karena ada aku rasakan dari tahun 2012 aku berobat alternatif kesana kesini yang namanya kankernya makin besar jadi yaudah aku yang ngerasakan aku ngambil keputusan karena orang tidak akan merasakan gimana sakit kita itu suami itu saudara ya kan memang sih di keluarga saya tidak diizinkan untuk pengangkatan itu tapi saya ngasih pengertian ke keluarga karena aku udah gak kuat nahan sakit izinkan aku operasi dan doakan aku semoga aku sembuh dari sakit ini ternyata setelah aku operasi badanku sehat gemuk kalau dulu sebelum operasi aku kurus gitu mungkin menahan sakit ya karena dari punggung ini dah rasa ditarik gitu dengan payudara itu karena bagian payudara aku kanan gitu yang yang di ambil gitu jadi ke punggung juga sakit setelah aku operasi gak ada ngerasakan sakit di punggung ini lagi gitu jadi mungkin keluarga juga ngeliat dengan semangat aku untuk minta izin untuk operasi itu terpaksa dia mengizinkan Alhamdulillah sekarang sehat dan keluarga pun yakin dan mengasih semangat terus sama aku sekarang memang kuat dia katanya dan sekarang pun udah bergabung dengan loving aku aktif dengan kegiatan loving semakin bangga keluarga ku dengan semangatnya Alhamdulillah ya maksudnya sudah apa namanya walaupun setelah dilakukan pengangkatan payudara tapi masih ada motivasi hidup gitu ya masih semangat untuk melanjutkan hidup dan malah jadinya lebih happy ya setelah penyakitnya diangkat setelah penyakitnya setelah kankernya diangkat jadi lebih lega rasanya juga lebih bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya gitu ya selanjutnya dari Ibu Novi kira-kira gimana rasanya menurut Ibu ada gak dampak dari COVID-19 ini terhadap para pengidap kanker payudara dampaknya ya aku dapat COVID kemarin aku terus kemarin aku kena COVID gitu kan aku kan percaya tidak percaya adanya COVID ya mungkin karena ya aku bukan orang kerja anak-orang ibu rumah tangga ya tapi tahu juga gimana COVID itu tapi percaya tidak percaya tapi Agustus kemarin saya dapat COVID gitu dengan sesak nafas yang luar biasa gitu rasanya kanker bisa aku lawan tapi COVID tidak bisa aku lawan gitu karena sesak nafasnya itu yang diserangnya kalau rasa aku tidak hilang cuman penggiuman gitu kan jadi aku bilang sama suami gini karena sesak nafasnya itu udah satu-satu nafas gini sampai aku bilang sama suami udah kasih aku suntik mati udah gak kuat gitu yang aku rasakan jadi percaya aku baru tahu ada COVID gitu setelah merasakannya ya setelah merasakannya saking bandalnya gitu kan karena sering gak keluar gitu kan jadi setelah aku keluar itu aku keluar kota kejadiannya aku keluar kota jadi sebelah aku ini orangnya batuk-batuk gitu tapi aku membelakangi dia dan aku tetap pakai masker tapi namanya penyakit udah serangnya ke tubuh aku mungkin waktu itu imun aku lagi lemah kali ya pulang dari situ aku kena gitu sampai tulang ini rasanya mau coput kali karena saking panasnya badan gitu makanya aku bilang kalau kanker aku bisa melawan saat kemo pun aku muntah aku masih bisa makan COVID ini memang gak sama sekali gak bisa aku makan gitu gak bisa gitu yang bisa hanya minum gitu makanya aku menyerah kalau diserang COVID lagi deh ampun gitu iya luar biasa ya efeknya COVID gitu ya bu terakhir nih bu kira-kira ibu ada gak kata-kata atau kalimat dukungan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau teman-teman kita lain yang mengidap penyakit kanker atau orang-orang dengan yang memiliki salah satu anggota keluarga yang mengidap kanker payudara ada dukungan kata-kata yang ingin disampaikan gak kalau untuk semua kaum wanita semua yang sudah dapat dengan penyakit ini gitu ya sebaiknya kita ya jaga kesehatan apalagi untuk remaja-remaja sekarang kan udah banyak makanan jongfood-jongfood itu gitu kan itu kan memicu juga salah satunya gitu kan supaya kurangi dan banyak makan buah dan sayur karena faktor saya itu loh gitu karena saya memang kurang makan sayur dulu makanya saya bilang saya faktor makanan gitu habis itu untuk remaja-remaja kalau ya walaupun bukan remaja aja semua wanita habis datang haid hari ke-7 atau hari ke-10 lakukanlah sadari gitu kalau untuk orang yang telah mengalami kanker payudara mari kita semangat saling mendukung saling memotivasi satu sama lain ya bener ya saling mendukung dan saling memotivasi satu sama lain dan untuk penderita juga gak sendiri gitu ya masih banyak teman-teman lain yang akan membantu juga selama perjalanan pengobatan nah selanjutnya untuk Ibu Fitrihani gimana nih pandangan Ibu terhadap dampaknya covid terhadap penderita kanker payudara pandangan saya ya memang dari beberapa yang saya jumpai teman-teman saya yang sama nasibnya dengan saya apalagi dia masih menjalani pengobatan itu betul sangat terhambat pengobatannya karena ketakutan yang luar biasa dengan covid yang harusnya dia kontrol jadi tertunda gitu kan yang harusnya dia minum obat jadi lupa karena gak bisa ngambil obat jadi segala sesuatunya terhalang dengan adanya covid nah namun memang kita dalam hidup itu harus punya strategi juga ya bagaimana menghadapinya karena kalau sekedar untuk minum obat atau ngambil obat kan tidak harus kita bisa kita minta tolong ke siapa yang bisa kita minta tolong gitu kan kemudian juga untuk kontrol nah itu memang karena rumah sakit semuanya sibuk dengan covid nah salah satunya memang itu jadi susah jadi saya sangat prihatin juga dengan keadaan seperti itu namun alhamdulillah dengan bergabung kita di love pink ini bersama-sama kita di love pink ini kita saling sharing ya bagaimana kita menjaga kesehatan kita masing-masing terutama pada masa pandemi covid-19 ini tak lain adalah meningkatkan sistem imun kita kita perbaikilah bagaimana pola makan kita kita cukupilah dengan makanan yang bergizi yang bisa mendukung peningkatan sistem imun untuk kita nah saya jujur juga terkena dampak covid juga gitu tapi alhamdulillah itu dia karena saya juga ngikutin ya berita tentang covid bagaimana cara begininya saya gak separah nih mavi deh karena saya dengan terasa gejalanya saya tahu ini pasti covid langsung saya bombardir dengan makanan yang bergizi kayak vitamin C vitamin D obat-obat itu alhamdulillah hanya satu minggu atau 14 hari saya ngamih itu pun dengan gejala ringan alhamdulillah ya hanya kehilangan penciuman dan demam hanya satu hari satu hari betul satu hari yang tidak bisa ngapain-ngapain itu pun saya bawa tidur karena saya yakin virus itu kan tidak ada obatnya ya virus itu bisa diatasi dengan sistem imun jadi kita istirahat kita minum tapi minum saya rutin minum itu saya rutin kemudian saya makan makannya bergizi buah-buahan dan apa saja saya makan kalau memang tidak memang katanya mavi selera makan berkurang ya tapi dipaksa dipaksa saya paksan itu dengan buah buah tidak dengan nasi tapi dengan buah buah dan minum itu yang membantu jadi itu dia jadi Alhamdulillah dengan bergabungnya kita dengan komunitas ini yang saat kita bersaring ya menceritakan atau berpagi ya apa saja ya tujuannya untuk kebaikan kita semua ya terima kasih banyak pada Ibu Novi sama Ibu Fitriani yang sudah bersedia nih meluangkan waktunya dan membagi ceritanya ya mungkin untuk untuk kita yang mendengar ceritanya mungkin juga kebayang kalau misalnya menjalani itu dan luar biasa banget gitu ya yang sudah dilewati sama Ibu Fitriani dan Ibu Novi semangat terus Bu untuk terus beraktifitas dan aktif di Loving ya untuk membagikan dan membantu teman-teman yang lain juga yang juga menderita kanker nah selanjutnya mungkin ini sudah selesai ya sesi talk show kita terima kasih banyak atas kehadiran atas kehadiran dua tamu istimewa kita yang sudah bersedia menghadir menceritakan pengalamannya ke kita semua semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita dan jadi motivasi juga untuk kita gitu ya selanjutnya kita lanjut ke acara yang selanjutnya itu adalah diskusi ya sesi tanya jawab disini ada dokter Alvia Amiruddin terus juga ada Ibu Fitriani dan Ibu Novi mungkin kalau misalnya ada dari peserta yang ingin bertanya kepada survival survival si kanker ini boleh ditanya juga dan sudah Alhamdulillah sudah banyak ya pertanyaan yang masuk pertanyaan yang masuk mengenai kanker payudara mungkin saya izin untuk membacakan salah satu pertanyaannya selamat siang mohon izin bertanya kira-kira apa tindakan awal yang harus kita lakukan jika dari hasil pemeriksaan kita diketahui mengidap kanker payudara dan pola hidup seperti apa yang harus dilakukan para pengidap kanker payudara silahkan mungkin kepada dokter Alvia untuk menjawab pertanyaannya ya jadi saya langsung aja ya tindakan apa yang harus dilakukan kalau kita terdianosa mengidap kanker payudara jadi sudah confirm dengan hasil biopsi bahwa kita sudah mengidap kanker payudara yang pertama adalah jangan panik begitu dulu kalau kita panik kita gak akan selesai dan bisa menyelesaikan masalah itu jadi tenangkan diri berusaha untuk menerima bahwa hal itu sudah terjadi tinggal kita bagaimana menyikapi hal itu jadi jangan berusaha untuk denial karena perilaku denial ini berusaha untuk menghindari dan meyakinkan diri dalam kepalsuan bahwa sebenarnya hasil biopsi itu salah jangan sekali-sekali karena suatu pemeriksaan histopatologi yang dilakukan atau diberikan oleh dokter patologi itu tentunya sudah dilakukan dengan cara yang benar dengan sesama dan mengeluarkan hasil itu pun tentu sudah diperiksa dengan betul jadi ketika kita mendapatkan kabar yang tidak baik bahwa kita menceritakan kakak payudara yang pertama adalah segera mencari pertolongan segera mencari jalan keluar ya apa yang harus dilakukan pertama adalah yakinkan diri sendiri dulu bahwa apapun yang terjadi pada diri saya tentu ada obatnya dan kemana saya harus mencari pengobatan jawabnya cuma satu medis jalur medis dengan tentu minta izin pada yang di atas dan jangan pernah lupa bahwa apapun yang akan kita lakukan dukungan keluarga family support sangat penting sekali saya kira tadi Mbak Fitri dan Mbak yang satu lagi itu mengatakan bahwa Mbak Fitri memang didukung penuh oleh keluarga sementara yang ibu yang satunya lagi ibu Novi itu ada sedikit kontra adiksi dengan keluarga tetapi dengan komunikasi yang baik saya kira itu bisa kita atasi jadi support dari keluarga support untuk diri sendiri yang paling penting yakinkan diri sendiri dulu bahwa itu sudah terjadi dan saya harus menerima itu untuk mencari segera mencari terapi yang benar di jalur medis dan apa yang kita sarankan adalah kunjungi rumah sakit atau klinik atau praktek dokter pribadi yang terdekat sampaikan masalah ibu bahwa saya diponis kanker mayudara saya harus bagaimana komunikasi yang terbuka antara dua belah pihak antara keluarga antara pasien dengan dokter membantu sekali untuk mendapatkan terapi yang seharusnya terapi yang tepat terapi yang tepat guna oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang bisa kita pegang bahwa alternatif atau herbal itu bisa menyelesaikan masalah yang diderita oleh pasien-pasien kanker mayudara semuanya pada akhirnya berlabuh pada medis nah kalau memang sudah kita lihat bahwa pada akhirnya kita akan berlabuh pada medis kenapa mesti membuang waktu untuk segera mendapatkan terapi karena sedini mungkin kita melakukan treatment sedini mungkin kita mendapatkan terapi yang tepat dan diberikan oleh orang yang yang tepat maka kita berharap insya Allah hasilnya akan sesuai dan kita inginkan tentu dengan seizin yang punya kehidupan ini oleh karena itu jangan pernah membuang-buang waktu ketika kita sudah tahu kita memiliki suatu penyakit yang seharusnya bisa disembuhkan cari usaha kuatkan semangat dan kalau perlu cari dukungan sesama survivor kerjasama yang baik dan bantuan dari survivor komunitas kanker yang ada di sekeliling kita khususnya yang bernasib sama dengan ibu misalnya kanker payugara jalin komunikasi yang terbuka ini akan sangat membantu kita meyakinkan diri sendiri bahwa kesembuhan itu ada di depan sana selama kita mau berusaha jadi pertama jangan panik terus yang kedua pertanyaannya apa lagi tadi sambungannya kira-kira pola hidup seperti apa yang harus dilakukan ini kadang-kadang terjadi salah pengertian di luar sana banyak sekali yang melakukan hal-hal yang sebenarnya itu malah mengakibatkan kerugian untuk pasien itu sendiri contohnya seperti ini saya gak boleh makan daging saya gak boleh minum susu saya gak boleh makan ikan gula dan lain-lain gampang saja jangankan kita dalam kondisi sakit dalam kondisi yang sehat pun kalau semua ini kita hentikan semua kita hindari maka imunitas kita kekuatan diri kita menjadi amruk apalagi kita akan berhadapan atau mendapat kemoterapi jadi pada saat kita melakukan treatment utamanya menjalani kemoterapi hilangkan dulu pantang-pantang A dan B semuanya kita makan sesuai dengan aturan dan tidak berlebih selama itu tidak berlebih saya kira tidak menimbulkan efek samping yang ditakutkan jadi pada saat kita akan menghadapi suatu terapi khususnya untuk terapi kemoterapi maka paling tidak konsumsi makanan yang kita makan itu dalam bentuk yang seimbang bahkan beberapa literatur mengajukan bahwa dalam menjalani kemoterapi konsumsi air harus kita lebihkan karena pada mereka yang mencerita kanker payudara atau kanker apapun kondisi tubuh dia kondisi darah mereka-mereka ini cenderung mengalami kekentalan oleh karena itu diharapkan kita mengambil atau meminum cairan yang lebih dari biasanya salah satu yang kita takutkan kalau terjadi pengentalan darah yang berlebih maka dengan mudah pengentalan darah ini akan membentuk bekuan-bekuan yang akan melapisi dinding pembuluh darah kita yang sewaktu-waktu bekuan itu kalau dia lepas dia akan pergi ke beberapa organ utamanya paru hati jantung dan lain-lain sehingga akan menyatakan sumbatan jika sumbatan ini terjadi di jantung atau terjadi pada paru-paru maka ya tentu efeknya akan sangat fatal sehingga bukan tidak mungkin kadang-kadang kita mendengar bahwa ibu si A yang penderita kanker itu tiba-tiba berpulang ke ramadullah dalam kondisi yang tiba-tiba kita tidak pernah tahu kenapa tidak ada kabar sebelumnya sementara beraktifitas atau istirahat tiba-tiba dia stop nah ini mungkin terjadi suatu emboli jadi emboli ini adalah suatu bekuan-bekuan yang ada di dinding pembuluh darah kita yang sewaktu-waktu bisa lepas dan kalau dia lepas masuk ke paru-paru dan jantung dan melakukan penyumbatan di sana maka itu sangat akan fatal jadi tidak ada pantangan sama sekali silahkan mengatur pola hidup tetapi jangan berlebih misalnya biasa kita makan daging yang tiap hari atau kita makan sate yang mungkin tiga kali seminggu sate tidak dilarang dan sate tidak menyebabkan memicu breast cancer hanya pengolahan sate yang kadang-kadang tidak benar sate harusnya matang dengan bara api bukan dengan lidah api yang ada di luar sana kalau kita membeli sate kadang-kadang karena pelangganya terlalu banyak mereka menggunakan kipas angin fan untuk membuat bara api itu tetap membara dan kadang-kadang dari bara api itu timbul lidah-lidah api yang menjilat daging yang kita panggang sehingga daging itu akan matang dengan bantuan lidah api salah satu yang salah pada pengolahan pembuatan sate kadang-kadang penjualnya terlalu sibuk jadi dia ke sana kemari sementara lidah api ini sudah menjilat salah satu sisi dari daging dan pengolahan atau pemanggangan sate yang tidak tepat harusnya kan sate itu kita sering bolak-balik sehingga tidak ada sisi yang lebih gosong dibanding sisi lainnya yang sering kali kita keliru bahwa dulu-dulu waktu kita kecil saya pun mungkin dulu waktu kecil itu lebih suka kalau makan kue atau makan sate itu yang agak gosong karena rasanya itu wangi gitu ya padahal itu adalah karsinogenik karena mengandung karbon jadi bukan satenya yang salah tapi pengolahan sate yang salah jadi ini harus kita pahami bahwa kadang-kadang kita terlalu cepat memblame sesuatu sehingga kita gak mau makan jangan makan sate jangan makan steak ya sate dan steak sama saja makanya kan kadang-kadang di restoran itu kita ditanya mau well done atau mau yang half atau bagaimana jadi saya kira pada kesempatan ini saya hanya ingin meluruskan berbagai rumors yang ada di luar sana ya bahkan beberapa literatur yang sekarang ini sudah bisa kita dapatkan tentang penggunaan produk-produk the delay ya produk-produk soya ini banyak sekali menjadi pertentangan di luar sana padahal kalau kita membuka jurnal-jurnal yang terbaru di Jepang di Korea di Taiwan itu rata-rata mereka melakukan study dan menunjukkan bahwa kelompok orang-orang yang diberikan soya produk termasuk kecap yang dihasilkan oleh kedelai tahu atau tofu ya itu tempe ya itu ternyata grup yang diberikan tempe secara rutin itu produk-produk soya itu memiliki peluang untuk mendapatkan kanker itu lebih sedikit bukan hanya kanker payudara tetapi prostat kolon itu juga menjadi lebih rendah dengan asupan produk soya tadi jadi banyak sekali rumus-rumus yang harus kita luruskan di luar sana supaya kita jangan melakukan kampanye hitam dan ini juga akan membangkitkan semangat kita untuk rajin membaca jadi tidak gampang kita menyadap informasi tanpa kita tahu evidence-based-nya terlalu banyak yang bisa kita buka di internet kita baca tapi sebenarnya mungkin cara mereka menerjemahkan itu word by word sehingga inti dari kalimat itu sebenarnya sudah menyimpang dari arti yang sesuai dan belakangan ini di negara tetangga kita di Malaysia itu guru saya seorang profesor itu melakukan research tentang soya produk ini dengan bekerjasama dengan Nottingham University di UK ternyata dari 20 ribu lebih pasien yang dimasukkan dalam study itu menunjukkan bahwa mereka yang mendapatkan soya produk itu dalam jumlah tertentu ternyata lebih sedikit risiko untuk mendapatkan kanker payudara dan kanker kanker itu lebih sedikit nah ini perlu kita teruskan sampai ke luar sana supaya tidak lagi kita menjadi orang yang suka memberikan kampanye hitam karena begitu banyak dampak yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita bayangkan saja kalau kita mengatakan bahwa jangan makan ini karena itu akan menyebabkan penyakit kanker memang pada soya ini kedelai ini dia mengandung estrogen tetapi estrogen yang ada pada kedelai adalah phytoestrogen nah estrogen yang ada pada kedelai itu selain dia mengandung estrogen dia juga memiliki anti-estrogen jadi rumus kimia gugus kimianya itu beda dengan estrogen yang dihasilkan oleh ovaries yang ditengarai berhubungan dengan penjadinya breast cancer saya kira itu ya terima kasih sangat detail dokter Alfia gitu ya berarti kesimpulannya kalau misalnya untuk pola hidup ya sebenarnya tidak ada pantangannya ya tetap makan apapun yang ingin dimakan tapi mungkin perhatikan dari segi pengolahan makanannya karena kan mungkin salah satu penyebab kanker adalah makanan yang gosong karena dia mengandung karbon gitu ya nah selanjutnya ada pertanyaan dok dari dari Mbak Widya Savitri dari Universitas Islam Asyafi'ah izin bertanya apakah benjolan jinak itu kira-kira bisa muncul kembali setelah diangkat dan apakah setelah seseorang melakukan kemoterapi atau melakukan pengobatan kanker payudara dapat mempengaruhi stifusmen selainya dan terima kasih dok ya jadi sebenarnya kalau kita melakukan suatu pengangkatan tumor dan ternyata hasilnya jinak kekembuhan itu mungkin ada tapi tidak pada tempat yang sama walaupun terjadi pada tingkat yang sama mungkin itu adalah technical error ya jadi acuan atau panduan berupa ultrasound atau mamografi yang dilakukan sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu itu akan sangat membantu kita untuk memprediksi sayatan kita ditempatkan dimana berapa jauh dari tumor sayatan itu harus kita lakukan karena kalau memang itu suatu tumor jinak seharusnya dia tidak akan tidak kecil kemungkinan untuk tumbuh di tempat yang sama yang memang ada beberapa tumor-tumor jinak yang seringkali atau memiliki sifat yang memang memiliki kekembuhan yang tinggi misalnya villodias tumor karena villodias tumor ini ada tiga ada yang benign yang jinak ada yang ganas dan ada yang borderline nah apapun jenis dari villodias ini itu memang punya behavior punya tingkat kekembuhan itu besar oleh karena itu pada saat kita melakukan eksisi operasi beberapa hal yang harus kita perhatikan saya kira itu terima kasih dok selanjutnya ada pertanyaan dari Celia Putri saya mau bertanya tentang kanker payudara kebetulan neneknya beliau mempunyai benjolan di payudaranya dan benjolan tersebut tidak besar tapi juga tidak kecil mungkin ukurannya sedang-sedang aja nih dok dan kemudian kata dokter di rumah sakit itu sudah masuk stadium 4 dan butuh dioperasi dan payudaranya itu harus diangkat tetapi pengalaman dari beliau adalah neneknya tidak mau dan neneknya beliau lebih memilih untuk minum obat-obatan alami seperti daun pepaya atau obat-obatan alami lainnya nah kira-kira kondisi seperti ini apakah bisa sembuh dan seperti yang dia dengar dari neneknya neneknya merasa benjolannya itu mengecil setelah menginum obat-obatan seperti itu apakah mungkin dok dilakukan pengobatan tanpa dioperasi terima kasih jadi yang pertama harus kita confirm dulu tumor itu sifatnya jina atau ganas karena ada beberapa juga tumor yang mimiknya seperti ganas tapi sebenarnya dia tidak ganas jadi mungkin ukurannya yang besar tapi sebenarnya dia tidak ganas tapi kalau misalnya tadi si mbak tadi menyatakan bahwa stadium 4 berarti itu confirm sudah confirm breast cancer sudah ada atau sudah dilakukan pemeriksaan biopsi nah kalau misalnya sudah terbukti bahwa itu sudah confirm breast cancer dan sudah masuk stadium 4 artinya sudah ada penyebaran di tempat lain apakah itu penyebaran lokal di kulit ataupun melakukan atau melakukan penyebaran ke organ-organ lain nah kalau memang sudah confirm breast cancer stadium 4 kanker payudara stadium 4 maka harus kita ingat kalau kita lihat tadi presentasi saya bahwa stadium 4 itu 5 years 5 tahun kemampuan untuk bertahan hidup minimal ya minimal 5 tahun itu sekitar 17 sampai 19 persen dan apapun yang kita lakukan tujuan terapi yang kita lakukan pada stadium 4 tidak untuk menyembuhkan hanya bersifat paliatif persoalan apakah nenek ini berkekeh tidak mau dioperasi tentu kita harus menghargai karena yang memiliki badan adalah milik dia bukan milik kita sekali lagi saya bilang komunikasi jalin komunikasi antara pasien dokter dan keluarga pasien itu sangat penting sekali untuk mengurai beberapa masalah-masalah yang kelihatannya rumit tapi kalau kita bicarakan dengan baik dengan terbuka dengan kerjasama antara kedua belah pihak biasanya pendekatan-pendekatan tertentu akan meluluhkan hati orang-orang yang seperti ini tapi sekali lagi jangan kita force jangan kita diktai mereka karena mereka punya hak untuk menentukan nasib dirinya sendiri namun kita harus melakukan penjelasan yang lebih detail dengan segala pro and cons positif dan negatifnya dan jangan lupa berikan opsi berikan pilihan karena biasanya orang-orang sebagian orang itu dia gak puas dengan teknik A dia pengen teknik B jadi selalu kita memberikan opsi sehingga kita mencoba untuk merangkul pasien itu jangan sampai dia drop out dari treatment tetapi setelah semuanya kita lakukan dan tetap kekau untuk tidak mau maka mungkin kita akan kembali melihat hasil imunohistokimianya apakah reseptor hormonnya positif atau tidak jika estrogen reseptor progesterone reseptor atau salah satunya positif maka masih ada celah untuk memberikan anti hormonal saya kira itu sudah sangat jelas penjelasan dari dokter terima kasih dok selanjutnya ada pertanyaan misalnya ibu hamil mempunyai riwayat sedikit kanker payudara apakah anaknya juga bisa terkena dok terima kasih ya memang kanker payudara pada wanita hamil ini mempunyai sedikit berbeda treatmentnya sedikit berbeda dengan kanker payudara tanpa kehamilan ya tetapi harus kita ingat bahwa tidak ada alasan seseorang yang hamil itu tidak mendapatkan treatment sekiranya sementara hamil dan kita mendeteksi terjadi suatu kanker payudara pada seorang ibu hamil maka yang pertama akan kita lihat adalah umur kehamilan kalau dulu-dulu otomatis kita akan menganjurkan untuk terminasi tapi saat ini kita sudah meninggalkan itu dan kita harus melihat beberapa opsi kalau umur kehamilan itu masih di awal sekali trimester pertama misalnya kita masih bisa melakukan bargaining dengan pasien kita tunggu sampai masuk yang kedua kalau tumbuhnya cukup kecil mungkin kita bisa melakukan BCT tetapi kita harus komunikasi lagi kembali lagi multidisciplinary team kita harus kembali lagi berkomunikasi dengan teman sejauh lain misalnya dokter anestesi dokter kebidanan nah ini semua harus kita buka kita bicarakan sama-sama dengan pihak keluarga kedua belah pihak bukan hanya untuk pihak ibu atau istri sebagai pasien tetapi juga kita harus membuka peluang komunikasi dengan pihak suami karena suatu rumah tangga itu tidak dihuni hanya oleh istri saja tapi juga suami nah dengan melihat umur kehamilan ini kita diskusikan apakah kita bisa melakukan treatment pada trimester pada saat itu atau kita menunda misalnya sekarang itu kemopun kemoterapi tidak perlu harus menunggu sampai delivery sampai sesudah melahirkan jadi kemoterapi yang terkini pada ibu hamil pun bisa diberikan pada saat dia dalam kondisi hamil kalau emergency tapi dengan melihat umur kehamilan beda halnya dengan radiasi radiasi tentu tidak bisa kita berikan nah apakah otomatis anaknya akan mendapat breast cancer pada ibu yang mengidap breast cancer pada saat hamil jawabnya tidak kita lihat kita lihat bahwa peluang atau genetik hereditary breast cancer itu hanya berkisah 5-10% tetapi kapan kita mulai curiga seseorang itu ada kaitannya dengan hereditary breast cancer maka kita harus mendampingi dia untuk melakukan screening lebih awal nah siapa yang harus kita curigai adalah orang yang terdeteksi mencerita kanker payudara pada usia muda usia muda itu di bawah 40 tahun kategorinya adalah di bawah 40 tahun jadi ketika kita mendianuskan suatu kanker payudara pada penderita yang berusia muda selalu yang pertama dipikirkan adalah apakah ini bukan suatu hereditary nah sekarang sudah banyak tes yang bisa kita lakukan misalnya berakawan berakatuh tes dengan memeriksa darah dan selain berakawan berakatuh ada piten picek nah ini semua sayangnya di Indonesia kita masih terbatas pada dua tes yaitu berakawan dan berakatuh tapi di luar negeri banyak sekali varian-varian lain yang bisa kita lakukan dan harus kita ingat bahwa negatif berakawan dan berakatuh tidak menjamin bahwa tidak ada hereditary breast cancer karena mungkin pada saat ini kita hanya bisa memeriksa kedua jenis tes itu sementara yang kita tahu bahwa hereditary breast cancer genetik ini itu bisa disebabkan oleh beberapa gen-gen yang lain yang saat ini belum bisa kita periksa di Indonesia jadi tidak berarti bahwa ibu yang sementara hamil kemudian menderita breast cancer otomatis ketika anaknya lahir anaknya juga akan dapat breast cancer 100% tidak seperti itu adanya ya terima kasih banyak dok sangat detail jawabannya ini sekalian juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Sutma ya juga bertanya tadi kan karena dari dijelaskan tadi 5-10% kanker payudara dapat diturunkan melalui genetik dan apakah anaknya akan berefek nah kata dokter itu tidak menjamin ya anaknya langsung 100% dapat keturunan itu tergantung juga dari pemeriksaan yang ada nanti gitu ya selanjutnya ada pertanyaan dok kira-kira bagaimana cara melihat stadium cancer berdasarkan anatominya gitu jadi kalau sampai saat ini kita hanya kita masih menggunakan sistem TNM TNM itu adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan kita mengklasifikasikan seseorang yang menjadikan akar payudara jadi T T adalah ukuran tumor nah ukuran tumor ini bukan ukuran tumor yang dilihat berdasarkan USG atau yang ditampilkan oleh gambaran USG tetapi ukuran tumor yang digunakan dalam stadium TNM adalah ukuran tumor yang didasarkan pengukuran oleh teman sejawat patolog jadi kadang-kadang pada USG kita melihat ukuran cukup besar tetapi sebenarnya di tepi-tepinya itu hanya merupakan faktor inflamasi reaksi inflamasi jadi besarnya tumor itu tidak kita tentukan dengan tampilan USG tetapi dengan pengukuran ahli patologi nah sama dengan kelenjar getah bening kelenjar getah bening saat ini memang tetap menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk menentukan suatu stadium tetapi sekali lagi dengan adanya sentinel yang benar-benar biopsi itu memungkinkan kita untuk tidak melakukan pembersihan kelenjar getah bening secara otomatis karena melakukan pembersihan yang tidak proper dengan teknik yang tidak proper itu bisa menyebabkan limpedema dan cukup tinggi sekitar 30% dan sekali seorang pasien menerita limpedema maka pengobatan dan terapi itu sangat susah oleh karena itu sangat kita sangat harus berhati-hati dalam melakukan reseksi kelenjar pembersihan kelenjar getah bening-bening dan ini tentunya setiap dokter setiap surgeon memiliki trik-trik tersendiri untuk tidak melakukan atau melakukan reseksi secara gentle karena melakukan diseksi yang kasar perlakuan terhadap jaringan itu akan menyebabkan banyak efek samping misalnya nyeri yang mungkin akan dirasakan oleh beberapa pasien yang sangat ganggu sesudah operasi dan adanya komponen M yaitu metastasis untuk internasional standar kita menggunakan contrast city scan saya pribadi tidak menggunakan USG dan thorax photo untuk melakukan staging prosedur untuk menentukan ada tidaknya penyebaran tetapi saya menggunakan contrast city scan seperti yang dipakai sebagai international standar apa kelebihan kita menggunakan city scan karena city scan ini kan memiliki potongan slices yang banyak sekali sehingga misalnya kita akan melihat adanya penyebaran di paru penyebaran di paru tidak selalu ada di parangkim paru tetapi juga kadang-kadang dia ada di selaput paru yang kadang-kadang kalau kita menggunakan chest x-ray kita akan mis sehingga kalau kita menggunakan contrast city scan kita akan melihat penyebaran penebalan-penebalan pada daerah tertentu demikian halnya dengan cairan yang ada di paru-paru kadang-kadang kalau kita menggunakan thorax photo biasa ya itu belum kelihatan karena untuk menyebabkan ketumpulan dari sudut postoprenicus sudut yang di bawah ujung bawah dari suatu paru itu minimal membutuhkan 200 cc baru itu akan kelihatan sebagai terjadi penuh sudut yang tumpul tetapi kalau kita menggunakan contrast city scan even 5 mil 10 mil pun akan kelihatan dengan cepat sehingga kita tidak perlu menunggu sampai pasien itu memberikan suatu gejala yang dapat berupa sesak dan lain-lain jadi TNM sampai saat ini masih kita gunakan untuk statudik klinis dan itu masih dipakai oleh teman sejawat medical oncologist untuk memberikan terapi lanjutan baik itu berupa kemoterapi baik itu berupa target terapi dalam hal ini herceptin kemudian juga dengan bantuan pemeriksaan imunohistokimia yang diberikan dalam bentuk estrogen receptor progesterone receptor pertu kainan 7 itu juga akan membantu kita untuk memberikan hormonal terapi sekiranya itu oke terima kasih dok pertanyaan ini terakhir dok karena katanya waktunya sudah habis sudah mempet waktunya pertanyaannya adalah setelah pasien tersebut survive atau dinyatakan bebas dari kanker itu untuk follow up dan rehabilitasi itu apakah ada peran juga di situ dok dan kira-kira berapa lama rentang waktu yang disarankan untuk pasien tersebut untuk tetap follow up keadaan dia setelah dinyatakan sembuh oke jadi follow up yang teratur pada pasien pada penderita kanker payudara mulai pada saat mereka selesai menjalani treatment treatment dalam hal ini operasi kemoterapi plus minus radioterapi dan mungkin dengan tambahan target terapi itu first two years dua tahun pertama itu dilakukan tiga bulan follow up setiap tiga bulan selama dua tahun pertama dari mereka yang sudah menjalani treatment itu disarankan untuk ketemu dokternya setiap tiga bulan sesudah dua tahun itu sampai lima tahun setiap enam bulan dan sesudah lima tahun melakukan follow up satu tahun satu kali nah pertanyaannya adalah kenapa dua tahun pertama kita menganjurkan pasien datang setiap tiga bulan karena dua tahun pertama adalah masa yang paling rentang untuk terjadi kekampuan oleh karena itu pada saat pasien berada dalam dua tahun pertama ini pasien dan dokter itu disarankan untuk sesering mungkin sesering mungkin dalam tanda kutip adalah tiga bulan untuk datang berdiskusi saling memberikan informasi karena dua tahun pertama adalah masa yang paling seringkali recurrency itu terjadi dokter akan melakukan pengecekan baik itu secara fisik maupun secara radiologis kalau diperlukan ya kalau diperlukan dan kita akan melakukan biopsi kalau memang ada sesuatu yang kita curigai nah sesudah dua tahun lepas naik ke lima tahun sampai lima tahun enam bulan sekali dan sesudah lima tahun dianjurkan untuk satu tahun sekali terima kasih banyak dok mungkin karena waktunya juga sudah habis disini saya akan menyimpulkan hasil dari webinar kita hari ini dari materi dokter Alvia dan dari talk show gitu ya kesimpulannya berarti sekarang ini kanker payudara itu sudah menggeser kanker cervix dari posisi nomor satu dari penyebab kematian ya dan kanker payudara itu tidak hanya menyerang wanita namun juga bisa menyerang pria walaupun jumlahnya tidak sebanyak wanita dimana disini sangat penting untuk kita melakukan deteksi dini kanker payudara yang disingkat dengan sadari yang bisa dilakukan sendiri di rumah setiap bulannya sekitar satu minggu sampai 15 hari setelah hari pertama menstruasi jika menemukan teman-teman semua menemukan sesuatu yang janggal di payudara bisa berupa benjolan nyeri yang tidak normal atau keluar cairan yang tidak normal ataupun ada sesuatu yang berbeda dari payudara segera konsultasikan ke dokter dan jika misalnya memang sudah didiagnosis kanker payudara oleh dokter tindakan yang paling tepat adalah tetap mengikuti arahan dokter dan sesuai terapi pengobatan yang ada gitu ya karena semakin cepat kita mendeteksi kanker payudara semakin cepat ditindak dan nanti prospeknya juga akan semakin baik lebih baik dibanding kita terlambat untuk melakukan tindakan gitu ya terima kasih banyak kepada narasumber dokter alvia amirudin md msurgeon dan terima kasih banyak juga kepada ibu novi wardani dan ibu fitriani yang sudah menyediakan waktunya dan sempat untuk sharing pengalamannya ke kita semua gitu ya semoga ilmu dan pengalaman yang di sharing ke kita itu bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada kita semua yang sudah mengikuti webinar ini terakhir kali saya mohon maaf atas kesalahan gak ada perkataan yang tidak enak atau menyinggung mohon maaf sebelumnya dan selanjutnya mungkin saya kembalikan ke MC ya silahkan kepada MC terima kasih kita ucapkan kepada dokter kita yang sudah menonton webinar dan sesi tanya jawab juga pada hari ini dan juga sesi talk show selanjutnya kita akan lanjut ke sesi post-test di mana kami ingatkan sekali lagi bahwa post-test ini wajib dikenakan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat sama seperti pre-test untuk post-test ini bisa dibuka melalui link yang sudah disediakan di chat room dan silahkan kepada para peserta untuk mengejarkan post-testnya sembari menunggu peserta mengisi post-test kita akan menampilkan spesial video di mana kami dari Stora Cimsa Indonesia ingin menyampaikan informasi menarik dan tentunya sangat bermanfaat terutama dalam rangka memperingati Breast Cancer Awareness Month pada bulan Oktober ini di mana Stora Cimsa Indonesia itu telah bekerjasama dengan Knitted Knockers Indonesia yang berkomitmen untuk membagikan knockers atau payudara artifisial yang akan diberikan secara gratis bagi yang sudah menjalani mastectomy atau pengangkatan payudara nah disini sudah disediakan video yang akan ditampilkan perihal informasi ini selamat menyaksikan selamat datang kepada ibu kakak bapak dan teman-teman semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati apabila Anda menikmati video ini berarti Anda sedang dalam salah satu rangkaian Breast and Cervical Cancer Awareness Month lokal Stora Cimsa Indonesia saat ini Stora Cimsa Indonesia bekerjasama dengan Meet Knockers Indonesia untuk membagikan knockers atau payudara atau payudara untuk ibu maupun kakak yang sudah menjalani mastectomy sekilas mengenai Meet Knockers Meet Knockers Indonesia adalah perkumpulan percumpulan perajut payudara artificial Indonesia yang berperan aktif untuk membantu para perempuan di Indonesia yang telah menjalani mastectomy lumpectomy agar memiliki kesimbangan dan lebih percaya ini Meet Knockers juga membagikan knockers ini ataupun rajutan prosesis payudara artificial secara gratis yang ringan lemut dan sangat nyaman dipakai oleh wanita yang telah menjalani mastectomy ataupun lumpectomy berikut adalah latar belakang dibuatnya Meet Knockers Indonesia dan berikut adalah persebaran dari Meet Knockers Indonesia Meet Knockers Indonesia sudah membagikan lebih dari 7.700 knockers di seluruh Indonesia apabila kakak maupun ibu ingin menghubungi Meet Knockers secara langsung dapat menghubungi media sosial di atas dan berikut adalah media sosial kami Skora Cinsa Indonesia untuk kakak ataupun ibu yang sudah menjalani mastectomy dan ingin mendapatkan knockers ini secara gratis dapat segera mengisi website yang sudah tertera di atas yaitu https dot slash slash bit.ly slash kkx skora dan untuk dokter yang ingin menjadi mitra dapat segera datang ke website di atas ya terima kasih sekian dari Skora Cinsa Indonesia selamat menikmati webinar ataupun diskusi publik kami baik untuk acara selanjutnya kita akan lanjut ke sesi penyerahan sertifikat secara virtual kepada moderator dan narasumber kepada seksi dokumentasi disilahkan yang pertama adalah sertifikat untuk dokter Alvia Amiruddin MD Master Surgeon kepada publikasi disilahkan apa isi yang untuk dokter satu dua tiga oke sudah baik terima kasih mungkin bisa untuk sertifikat selanjutnya baik untuk sertifikat selanjutnya itu adalah sertifikat untuk Ibu Fitriani Armin kepada publikasi disilahkan oke aku izin untuk screenshotnya bu satu dua tiga oke sudah baik terima kasih selanjutnya itu adalah sertifikat untuk Ibu Novi Wardani kepada publikasi disilahkan aku izin screenshot satu dua tiga oke sudah baik terima kasih selanjutnya itu adalah sertifikat untuk moderator atas nama Dr. Anggita Tiara Pramadiyas kepada publikasi disilahkan oke dok aku izin screenshot satu dua tiga terima kasih terima kasih terima kasih untuk sesi penyerahan sertifikat dan sesi poster setelah selesai kita akan lanjut ke sesi foto bersama dengan seluruh peserta webinar kepada seluruh peserta disilahkan menghidupkan kameranya sekali lagi untuk peserta mungkin silahkan untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama bersama pemateri narasumber dan moderator kita pada hari ini pada sesi dokumentasi silahkan seluruh saya akan serta dari saat satu atau lebih dahulu satu dua tiga oke dikasih dua satu dua tiga selesai terakhir satu dua tiga ya sudah terima kasih kepada dengan berakhirnya foto bersama tadi akhir keluarlah rangkaian acara webinar Breast Sensor Awareness 2021 kita pada hari ini terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah menyebutkan waktu untuk hadir dan terima kasih juga untuk pemateri dokter Alvia kepada moderator dokter Anjita dan kepada para dan kepada para narasumber yaitu Ibu Novi dan Ibu Fitriani atas waktunya untuk menyebutkan hadir di webinar dan talk show kita pada hari ini saya Dini Solaya Latifah selaku MC pamit undur diri mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan kata saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak dok dok sama-sama terima kasih dokter terima kasih banyak dok terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih bola terima kasih terima kasiheka izin lift ya semuanya iya